Jantungnya tampak tak bernyawa namun mengandung kemauan kuat yang berada di atas guru Daois, bahkan melampaui tetua agung suku Pang dan Suan Tianqi. Hati dan kemauan Dao semua kultifator bergetar ketika mereka melihat hati. Hati Dao mereka hampir hancur dan mau tidak mau mereka harus tunduk pada kemauan yang kuat dan dingin ini. Itu bukanlah hati biasa, tapi kondensasi dari hati dan kemauan Dao yang tiada taranya. Bahkan dalam kematian, keinginan di dalam diri tidak padam, menyebabkan banyak penggarap yang tunduk dan menyembahnya. Mata Pang Yan berkedip karena rasa hormat dan kegembiraan. Mata Sufang berbinar saat melihat hati di istana Daois suku Pang. Suara sisuan Dao Zu tiba-tiba terdengar di benaknya, kemampuan enam orang suci Dao ekstrim sungguh luar biasa. Meskipun dia telah jatuh, hati dan kemauan Daonya masih ada. Tidak mudah untuk menyatu dengan hati Daonya. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Sufang bertanya dengan heran, guru, Anda juga tahu tentang enam orang suci Dao ekstrim. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli top dong suan. Kematiannya saat itu menyebabkan keributan di alam dewa Jiuksuan. Aku kurang lebih tahu tentang dia. Kemampuan enam ekstrim Dao sein begitu kuat, bagaimana dia bisa jatuh? Sufang bertanya, inilah yang membuatnya bingung. Jangan bicara tentang enam orang suci Dao ekstrim. Bahkan aku, yang umurnya seperti keabadian, punya banyak alasan atas kematianku. Namun, kematian enam orang suci Dao ekstrim adalah kesalahannya sendiri. Anda dapat menggunakan seni menyusut kehidupan untuk merasakan hati dan Anda akan mengetahui penyebab kematiannya. Sufang tidak ragu-ragu menggunakan seni menyusut kehidupan untuk merasakan hati enam orang suci Dao ekstrim. Bes, bes, bes. Tanda takdir di Istana Jiuksuan Daois Sufang berkedip dengan cepat. Jantungnya bergetar juga, memancarkan kekosongan Suan Guang dari takdir. Sufang datar kejut, enam orang suci Dao ekstrim masih memiliki kekuatan takdir dari seni menyusut kehidupan. Ternyata Sufang telah menggunakan seni menyusut kehidupan untuk merasakan hati, menyebabkan kekuatan takdir berkedip-kedip di dalam hati. Itu juga menyebabkan seni menyusut kehidupan Sufang ikut bergerak bersamanya. Pang Yan dan para penggarap suku Pang lainnya juga memperhatikan pergerakan jantung yang tidak normal. Mereka semua kaget dan mundur. Sufang dengan cepat menyampaikan pikirannya kepada si Suan Dao Zu, guru, mengapa hati enam orang suci Dao ekstrim memiliki kekuatan seni menyusut kehidupan. Mungkinkah, enam orang suci Dao ekstrim dibunuh oleh para penggarap tahap takdir surgawi? Seni penyusutan kehidupan enam orang suci Dao. Kekalahan enam orang suci Dao ekstrim mengalahkan yang ilahi dikalahkan oleh kekuatan lain dari kekuatan besar, dia dikalahkan, 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 mengalahkannya. Ketika basis kultivasi seseorang mencapai tingkat orang suci Dao, sudah sangat sulit untuk membunuhnya. Namun, enam orang suci Dao ekstrim sedang mencari kematiannya sendiri. Dalam kemarahannya, dia sebenarnya berkolusi dengan ras lain dan menyerang Suan Timur wilayah ilahi. Berkolusi dengan ras lain adalah kejahatan keji. Tindakan enam biksu Dao ekstrim menjadikannya musuh publik umat manusia. Para pakar Jiuksuan sangat marah. Pada akhirnya, tahap takdir surga menjadi marah dan mengirimkan seorang pakar misterius untuk menghancurkan ras lain. Takdirnya dengan seni menyusut kehidupan, menyebabkan kematiannya. Namun, kekuatan takdir dari seni menyusut kehidupan masih ada. Jika dia tidak dimusnahkan sepenuhnya, itu tidak akan terjadi. Menghilang. Si Suan Dao Zu berbicara perlahan kepada Su Fang, merasa agak kasihan atas kematian enam orang suci Dao ekstrim. Su Fang kaget. Dia tidak menyangka enam orang suci Dao ekstrim akan mati dengan cara seperti itu. Ini adalah kesempatan langka. Dia dengan cepat bertanya, Guru, saya ingin mendapatkan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Namun, Si Suan Dao Zu menyelah Su Fang, itu adalah takdirmu sendiri. Apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada usahamu sendiri? Aku tidak akan membantumu. Jika Anda ingin menggunakan satu kesempatan untuk menyelamatkan hidup Anda, saya dapat membantu Anda mendapatkan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Jika kamu ingin menggunakan satu kesempatan, lupakan saja. Su Fang menolaknya dengan tegas. Lelucon yang luar biasa. Meskipun tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim penting, bagaimana bisa dibandingkan dengan satu kesempatan menyerang Si Suan Dao Zu? Terlebih lagi, jika Si Suan Dao Zu harus menyerang secara pribadi untuk mendapatkan harta karun itu, itu pasti akan menurunkan kesannya di hati Dao Zu. Itu tidak sepadan. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa para penggarap dari klan Pang dan para penggarap dari klan Suan tidak akan dapat menyatu dengan hati Dao enam ekstrim. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat memperoleh tubuh dharmanya. Hanya Anda yang memilikinya sebuah kesempatan. Apakah kamu dapat memahaminya tergantung pada kamu? Terima kasih atas pengingatmu, guru. Kata-kata Si Suan Dao Zu mengejutkan Su Fang. Matanya bersinar terang. Karena bahkan Si Suan Dao Zu mengatakan bahwa ada peluang, Su Fang akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya, tidak peduli seberapa kecil peluangnya. Pang Yan menatap hati enam orang suci Dao ekstrim. Dia tidak bisa menyembunyikan ambisinya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Selama aku bisa menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim, aku akan bisa mendapatkan sebagian dari kekuatannya. Di masa depan, tidak hanya di dunia mendalam api luo, tetapi juga di seluruh domen ilahi mendalam timur, aku akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Saat Pang Yan hendak menyatu dengan hati enam orang suci Dao ekstrim, Tawa menyeramkan datang dari kehampaan yang jauh. Tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim ditemukan oleh klan Suan dan klan Pang. Jika klan Pang ingin memonopoli badan Dharma, bukankah mereka meremehkan klan Suan? Suosh suosh suosh. Saat suara itu sampai ke telinga para penggarap klan Pang, lebih dari selusin penggarap klan Suan terbang mendekat. Tiga kultifator klan Suan yang memimpin memiliki aura halus yang melampaui level Dao Lord. Mereka adalah tiga Dao Lord. Terutama pemuda di tengah. Seluruh dirinya seperti pedang tajam. Matanya tajam dan dia tampak sangat luar biasa. Melihat pemuda dari klan Suan, cahaya ilahi Pang yang langsung berubah. Dia berseru, Suan Tianhe. Mendengar nama ini, para penggarap klan Pang lainnya yang tidak mengenal pemuda dari klan Suan semuanya terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. KIL 11 Suan Tianhe Klan Suan adalah ahli Dao Lord. Meskipun dia hanya seorang Dao Lord tingkat menengah, dia dihormati sebagai Dao Lord nomor satu di dunia mendalam api luo. Kekuatannya tidak dapat diduga. Tanpa diduga, untuk mendapatkan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim, bahkan Suan Tianhe pun diutus. Sepertinya klan Suan bertekad untuk mendapatkan tubuh Dharma. Suan Tianhe adalah orang yang kuat, sekarang hampir mustahil untuk mendapatkan tubuh Dharma dari enam orang suci Dao ekstrim. Kita hanya bisa menunggu dan melihat, Su Fang telah berada di dunia mendalam api luo selama bertahun-tahun dan mengetahui tentang Suan Tianhe. Dia tidak menyangka Suan Tianhe ada di sini. Dia tidak bisa tidak kehilangan harapan. Apakah kamu akan enyahlah sendiri, atau kamu ingin aku membunuh kalian semua? Mata Suan Tianhe yang seperti pedang menyapu para penggarap klan Pang. Para penggarap Pang klan gemetar seolah seluruh tubuh dan jiwa mereka telah terpotong oleh cahaya pedang yang tajam. Pang Yan menguatkan dirinya dan berkata, Tuan Suan Tianhe, karena tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim dimiliki bersama oleh klan Pang dan klan Suan, bukankah terlalu sombong jika klan Suan ingin bertarung sendirian? Enyahlah, ucapkan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Seberkas cahaya pedang keluar dari mata Suan Tianhe. Dalam sekejap, pedang itu menembus dada Pang Yan, menyebabkan darah muncrat. Pang Yan dikirim terbang oleh pedangki. Dia memuntahkan darah lagi, tapi tidak berakibat fatal. Jelas sekali, Suan Tianhe sangat berbelas kasihan. Pang Yan mengertakkan gigi dan berteriak, semua anggota Pang klan mundur. Tidak ada pilihan. Meskipun klan Pang memiliki lebih banyak orang daripada klan Suan, kekuatan klan Suan menekan klan Pang. Suan Tianhe sendiri bisa membunuh semua pembudidaya Pang klan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Namun, para penggarap klan Pang tidak pergi jauh. Mereka mundur ratusan mil jauhnya. Para penggarap klan Suan tidak membunuh mereka semua. Pang Yan memandang Suan Tianhe, yang terbang menuju hati enam orang suci Dao ekstrim. Tiba-tiba, matanya bersinar tajam dan bangga. Tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim adalah milik klan Pang. Hanya aku, Pang Yan, yang dapat menyatu dengan hati Dao. Klan Suan ingin memonopoli badan Dharma. Tunggu saja untuk membayar harga yang mahal. Bahkan jika Suan Tianhe tidak mati, dia akan terluka parah. Ternyata klan Pang sudah meramalkan bahwa tujuan klan Suan memasuki ruang dalam tubuh Dharma bukan hanya untuk harta karun yang ada di ruang dalam, melainkan seluruh tubuh Dharma. Pang Yan sengaja membiarkan Suan Tianhe menyatu dengan Dao har terlebih dahulu untuk tujuan lain. Hati Dao dari orang suci Dao. Suan Tianhe terbang seribu kaki dari jantung dan menatapnya. Matanya bersinar terang. Dia sangat bersemangat. Hati seribu tempering pedang, gabungkan. Suan Tianhe berteriak dengan dingin. Aura tajam meledak dan menyelimuti hati enam orang suci Dao ekstrim. Uff! Cahaya mistik putih mengerikan keluar dari hatinya dan berubah menjadi bayangan pedang terbang kecil yang panjangnya sekitar setengah kaki. Ini bukan Suan Guang. Suan Tianhe telah membentuk Dao heartnya dan melepaskannya dari tubuhnya. Dia menggunakannya untuk menyatu dengan keinginan hati Dao di hati enam orang suci Dao ekstrim. Kemudian, dia menyatu dengan hati dan mengendalikan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Orang ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar mengembangkan hati seribu pedang tempering. Suara sisuan Dao Zhu terdengar di benak Su Fang. Su Fang bertanya dengan kaget, seribu hati pedang tempering. Itu juga tipe Dao heart? Itu benar, ini juga tipe yang sangat istimewa. Hanya para kultifator yang mengembangkan Dao pedang yang dapat mengembangkan hati pedang seribu tempering setelah pertempuran dan pembunuhan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang tiba-tiba menjadi gugup. Karena hati Dao Suan Tianhe sangat luar biasa, bukankah itu berarti dia bisa menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim? Bagaimana hati Dao enam orang suci Dao ekstrim bisa menjadi biasa? Kultifator itu tidak hanya akan kesulitan untuk menyatu dengannya, tetapi dia mungkin juga sedikit menderita. Su Fang akhirnya tenang. Dia melihat dengan bantuan mata kultifator pangklan. Hati Dao Suan Tianhe tiba-tiba terbang ke hati enam orang suci Dao ekstrim. Itu berubah menjadi cahaya pedang putih yang mengerikan dan menyelimuti hati. Cahaya pedang terus merembes ke dalam hati untuk menyatu dengan keinginan Dao Sein di dalam hati. Bas dengungan-dengungan. Jantungnya terus bergetar dan memancarkan cahaya perak. Kehendak Dao Har terus menolak pancaran pedang. Ledakan. Jantung yang sepertinya terbuat dari perak tiba-tiba berdetak dan menghancurkan pancaran pedang. Kekuatan kemauan tertinggi yang dingin dan tak terbatas menyapu dan mendarat di tubuh Suan Tianhe. 2662 Pakar klan Suan, Suan Tianhe, Daolor pertama dari dunia mistik luo api, memiliki hati Dao yang luar biasa, hati pedang seribu temper. Dia telah mencoba untuk bergabung dengan hati Dao Orang Suci Enam Jalan, tetapi dia mendapat serangan balik yang parah. Meskipun Orang Suci Enam Jalan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, sisa hati Dao di dalam hatinya masih begitu mendominasi. Para ahli klan Suan, termasuk dua Daolor, semuanya terkejut dan mundur. Pada saat ini, hati Six Paters Sein bukan lagi harta karun yang tiada taranya, melainkan monster yang menakutkan. Salah satu Daolor klan Suan dengan cepat maju untuk menstabilkan Suan Tianhe dan membantunya menelan pil. Dao Heart Suan Tianhe hancur dan dia segera jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Meskipun dia tidak akan mati dengan Dao Heartnya yang hancur, dia akan mengalami kesulitan dalam jalur kultifasi di masa depan. Ini juga berarti bahwa Suan Tianhe, yang disebut sebagai Daolor pertama dari dunia mistik luo api, telah dihapus dari daftar. Suan Tianhe memuntahkan seteguk darah lagi, dan auranya menjadi lemah. Wajahnya pucat pasti saat dia berkata dengan penuh kebencian, hati Dao enam orang suci Dao ekstrim terbuat dari baja tertinggi. Aku tidak menyangka jantung itu masih tetap kuat setelah bertahun-tahun. Bahkan hati Dao seribu pemarahku tidak bisa menyatu. Sebaliknya, Dao Heartku hancur. Para penggarap klan Suan lainnya semuanya gemetar dan tidak ada yang berani mencoba bergabung dengan hati enam orang suci Dao ekstrim. Suara mendesing gelombang. Pang Yan terbang bersama para penggarap klan Pang. Pang Yan menangkupkan tinjunya ke arah dua Daolor dari klan Suan. Tuan klan Suan, jika kamu menyerah untuk bergabung dengan hati Dao, aku akan turun dan mencoba. Kamu tidak akan keberatan, kan? Salah satu tetua klan Suan mendengus. Bahkan Daolor api dunia mistik Luo yang pertama pun gagal. Seorang Daolor seperti mu ingin bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Jika kamu ingin mati, klan Suan tidak akan menghentikanmu. Terima kasih Tuan. Pang Yan menangkupkan tinjunya ke arah tetua klan Suan dan kemudian terbang menuju hati enam orang suci Dao ekstrim. Su Fang, yang bersembunyi di istana Dao seorang kultifator klan Pang, melihat kepercayaan Pang Yan dan terkejut. Pang Yan begitu yakin bahwa dia benar-benar memiliki cara untuk bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Bahkan jika dia berhasil, bukankah dia takut kalau Daolor dari klan akan mengingkari janjinya. Dengan bantuan mata kultifator klan Pang, Su Fang mengamati setiap gerakan Pang Yan. Pang Yan perlahan terbang mendekati jantung dan tersenyum bangga. Hati Dao enam orang suci Dao agung yang ekstrim adalah hati Dao baja halus yang legendaris. Ia sekuat baja halus. Meskipun hati seribu tempering Dao Suantian Hel luar biasa, bagaimana bisa bergabung? Bagi saya, Pang Yan, saya dilahirkan dengan hati Dao yang luar biasa. Sejak klan Pang menemukan rahasia enam orang suci Dao ekstrim, saya telah fokus pada kultifasi selama beberapa juta tahun terakhir. Saya telah menggunakan berbagai metode untuk mempertajam hati Daoku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa diangkat menjadi tuan muda klan Pang? Hati Daoku yang berkobar dapat menyempurnakan hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim. Secara alami, saya dapat dengan mudah menggabungkannya. Hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim, termasuk tubuh surgawi enam orang suci Dao ekstrim, adalah milikku, Pang Yan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Pang Yan mengungkapkan senyuman yang mendominasi saat retakan muncul di antara alisnya. Sebuah pemikiran yang berisi sajak Daois berelemen api, kekuatan Dharma, dan kehendak Dao-nya melompat keluar dari selas-sela alisnya. Itu berubah menjadi cahaya api ilusi yang menyelimuti hatinya. Sekelompok api merah seukuran kepalan tangan yang hanya bisa dilihat melalui jiwa terbang keluar dari hatinya. Itu adalah hati Dao yang berkobar-kobar yang telah dipadatkan Pang Yan dengan seluruh keinginannya. Suara mendesing gelombang. Api merah itu mendarat di jantungnya dan menyelimutinya, membakarnya dengan suara mendesis. Mendesis. Hati yang seperti perak sebenarnya mulai meleleh dalam api ilusi. Kehendak dan kesadaran Pang Yan terus meresap ke dalam hati. Pang Yan dapat merasakan bahwa hati Dao-nya telah memperoleh kehendak tertinggi dan terus berkembang. Kekuatan penginderaannya juga dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuh surgawi enam orang suci Dao ekstrim. Perasaan kuat dalam mengendalikan seluruh benda surgawi memenuhi hatinya. Senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Banyak kultifator dari klan Pang juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Meskipun para ahli dari klan Suan tidak percaya bahwa Pang Yan dapat menyatu dengan hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim, mereka tetap tinggal di belakang dan mengamati setiap gerakan Pang Yan. Melihat Pang Yan secara bertahap menyatu dengan hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim, Suan Tianhe, yang terluka parah, mengeluarkan suara yang dingin dan mematikan. Bunuh dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua Dao Master dari klan Suan sepenuhnya melepaskan segel pada tubuh fisik dan benda surgawi mereka. Mereka tidak lagi menekan budidaya mereka dan menyerang Pang Yan. Salah satu dari mereka mengeluarkan pemikiran yang berubah menjadi badai dahsyat dan sangat tajam yang melanda Pang Yan. Yang lain melepaskan tubuh langitnya dan menyerang dengan segel yang mengejutkan. Itu membentuk pedangki sepanjang seribu kaki yang menebas Pang Yan. Banyak kultifator dari klan Pang merasa ketakutan. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Namun, Pang Yan sepertinya tidak menyadari serangan dari Master Dao klan Suan. Dia masih sepenuhnya fokus untuk menyatu dengan Dao Heart of Six Extreme Dao Sein. Melihat serangan kedua Master Dao klan Suan hendak menelan Pang Yan dan para penggarap klan Pang lainnya, aura Dewa Api tiba-tiba meletus dari tubuh seorang penggarap klan Pang yang hanya berada di tingkat bawah penguasa Dao. Aura Dewa Api ini sangat mengejutkan. Tidak hanya mengandung kekuatan mengerikan untuk membakar segalanya, tetapi juga mengandung aura tertinggi dari Grain Dao Api. Saat aura Dewa Api menyapu, badai pikiran yang dilepaskan oleh dua Master Dao klan Suan dan pedangki sepanjang seribu kaki hancur lapis demi lapis dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Selain itu, aura Dewa Api tidak berkurang saat menyelimuti para penggarap klan Suan. Chi! 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 Tubuh fisik dan avatar tiga kultifator klan Suan yang lebih lemah langsung meleleh dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Tubuh fisik Dao Lord yang tersisa juga dibakar. Hanya avatar mereka yang tersisa. Pertahanan Suan Tianhe dan dua Dao Master lainnya hancur, dan tubuh fisik mereka dibakar oleh aura Dewa Api. Mereka semua terluka parah. Kultifator Pang Klan yang menyerang hanya berada di level bawah Dao Lord. Dia tidak terlihat mengesankan, tetapi kekuatannya telah melampaui Dao Masters dan bahkan Grand Elder dari Pang Klan dan Suan Tianqi. Salah satu tetua klan Suan bertanya dengan suara gemetar, Siapa kamu? Aura mendominasi di wajah Suan Tianhe menghilang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kejutan dan keterkejutan. Ia berkata dengan getir, bagaimana bisa ada ahli hebat di klan Pang selain ketua klan Pang. Patriar Klan Pang. Para penggarap klan Suan semuanya ketakutan dan putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa Patriar Klan Pang akan secara pribadi datang ke ruang dalam Avatar Enam Orang Suci Dao Ekstrim. Di dalam Avatar Enam Orang Suci Dao Ekstrim, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka semakin besar pula kekuatan pembusukan avatar tersebut. Ketua klan Pang jelas telah mengambil risiko besar dengan datang ke sini. Kecuali saat kritis, dia tidak akan datang secara pribadi. Kultivator Pang Klan yang tidak memiliki kepemilikan berbicara dengan suara yang tua dan bermartabat. Aku tidak ingin melakukan apapun, tetapi klan Suanmu sudah keterlaluan. Kamu mencoba membunuh tuan muda klan Pangku, jadi aku tidak punya pilihan selain menghukumu. Kalau tidak, kamu akan berpikir bahwa klan Pangku adalah penurut. Karena patriar klan Pang telah datang secara pribadi, klan Suan tidak bisa berkata apa-apa. Avatar Enam Orang Suci Dao Ekstrim adalah milik klan Pang. Ayo pergi. Suan Tianhe mengertakan gigi dan memimpin para penggarap klan Suan lainnya ke kedalaman ruang. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan ketua klan Pang. Ketua klan Pang sudah berbelas kasihan dengan menyelamatkan nyawa mereka. Sepertinya tidak ada harapan untuk Avatar Enam Orang Suci Dao Ekstrim sekarang. Su Fang, yang bersembunyi di Istana Suan Tian Dao dari pembudidaya klan Pang, seperti balon kempes. Dia buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Pemimpin klan Pang adalah sosok yang sangat kuat. Jika dia ingin merasakan, dia akan dengan mudah menemukan Su Fang. Saat itu, Su Fang tidak akan bisa melarikan diri. Untungnya, perhatian Patriar Klan Pang tertuju pada hati Pang Yan dan enam orang Suci Dao Ekstrim. Dia tidak memperhatikan hal lain dan tidak akan dengan sengaja merasakan para penggara Pang Klan lainnya. Dua jam. Empat jam. Sekitar enam jam kemudian, jantungnya telah meleleh seluruhnya menjadi sat mirip merkuri. Wajah Pang Yan sepucat kertas dan tubuhnya gemetar. Namun, matanya bersinar dengan cahaya hangat dan aura mendominasi tertinggi yang bisa mengendalikan dunia muncul. Mata kultifator klan Pang juga bersinar dan dia begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Su Fang diam-diam merasa cemas. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya menyaksikan avatar enam orang Suci Dao Ekstrim dikendalikan oleh Pang Yan? Tiba-tiba gelombang. Berdengung. Berdengung. Di Istana Jiuksuan Dao Su Fang, tanda Dao dari teknik penyusutan kehidupan bersinar dengan liar. Tak lama setelah itu, kekuatan takdir yang samar-samar terlihat muncul dari enam tubuh surgawi Dao Sein Ekstrim. Bukan hanya Pang Yan, tapi bahkan penggarap klan Pang yang didiami oleh ketua klan Pang pun tidak menyadarinya. Engah. Pang Yan merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menamparkan dirinya dan ruang di sekitarnya. Pang Yan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Dao Hartnya langsung hancur. Tidak hanya itu, kekuatan mengerikan yang dapat menghapus takdir dan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir menyebabkan tubuh fisik Pang Yan, Istana Dao, dan avatarnya runtuh dengan cepat. Nyala api yang menyelimuti hatinya juga lenyap. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, Pang Yan benar-benar hilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Platform Takdir. Mata kultifator Pang Klan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Para penggarap Pang Klan lainnya telah sepenuhnya berubah menjadi patung es. Su Fang juga sangat terkejut. Teknik Menyusut Kehidupan. Pakar tahap nasib surga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk membunuh enam orang suci Dao ekstrim. Di jantung Dao enam orang suci Dao ekstrim, masih ada kekuatan takdir tertinggi yang tersisa. Pang Yan mencoba menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim dan terbunuh oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kemudian. Ingatan para penggarap klan Pang terhadap Pang Yan mulai memudar dengan cepat. Dalam ingatan mereka, Pang Yan tidak pernah ada, dan nasib mereka juga tidak terkait dengannya. Tidak hanya para penggarap klan Pang biasa, bahkan Su Fang dan ketua klan Pang dengan cepat kehilangan ingatan mereka tentang Pang Yan. Teknik Menyusut Kehidupan sungguh mendominasi. Kali ini, tidak hanya klan Suan, tetapi juga klan Pang, menderita kerugian besar. Meskipun kultifator Pang Klan telah kehilangan ingatannya tentang Pang Yan, dia masih seorang ahli yang kuat. Samar-samar dia masih ingat bahwa telah terjadi sesuatu yang menyebabkan klan Pang menderita kerugian besar. Dengan kekuatannya, dia tidak punya hak untuk mengingat kejadian itu. Ayo pergi, cepat pergi. 2663 Semua pembudidaya klan Pang meninggalkan tempat di mana hati enam orang suci Dao ekstrim berada dan kembali ke formasi. Mereka segera pergi dengan bantuan formasi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa salah satu penggarap klan Pang telah menunggu semua orang pergi. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari istana Dao miliknya. Kemudian, penggarap klan Pang melangkah ke dalam formasi. Para penggarap klan Pang, termasuk leluhur klan Pang, semuanya ketakutan. Mereka ingin pergi secepat mungkin dan tentu saja tidak menyadarinya. Klan Suan dan klan Pang tidak dapat menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim, tapi aku, Su Fang, mungkin bisa melakukannya. Mata Su Fang bersinar penuh tekat. Dia gugup, bersemangat, dan penuh antisipasi saat dia terbang kembali ke hati enam orang suci Dao ekstrim. Setengah bulan kemudian, Su Fang muncul di depan hati enam orang suci Dao ekstrim. Namun, saat dia melihat hati, matanya berkilat ketakutan. Suan Tianhe dari klan Suan, master Dao pertama dari dunia mistis Huo Luo, dan Pang yang tidak hanya gagal menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim, satu terluka dan yang lainnya terbunuh. Bahkan leluhur klan Pang tidak bisa menghentikan mereka. Su Fang hanya berada di alam Dao sejati. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Keberuntungan datang dari bahaya. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Tubuh Dharma takdir ungu, kali ini, harus memberiku takdir tertinggi dan mendapatkan tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Su Fang tidak hanya mengandalkan hati Dao giyok berwarna-warni dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, tetapi juga tubuh Dharma takdir ungu yang dapat memberinya takdir tertinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk mencoba sesuatu yang bahkan seorang Dao master pun tidak bisa berhasil. Pertama, aku harus pulih ke kondisi puncakku. Lalu, aku akan menyatu dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Sebelumnya, ketika Su Fang menggunakan garis karma manipulasi kehidupan untuk mengendalikan nasib kultifator klan Pang, dia telah kehilangan banyak kekuatan hidup. Meski masih bisa ditanggung, tidak akan ada kesalahan apapun dalam penggabungan dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, Su Fang harus sangat berhati-hati. Su Fang duduk bersila di udara. Setelah menciptakan formasi di sekelilingnya, dia mulai melahap ramuan dan menyatu dengan kekuatan hidup para ahli. Sekitar tiga tahun, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Meskipun saya belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncak saya, tidak banyak waktu tersisa. Mulailah menyatu dengan enam hati Dao sein Dao ekstrim. Kemudian dia mengaktifkan badan pertarungan nasib ungu miliknya. Dalam sekejap, tubuh fisiknya dan badan pertempuran lainnya diselimuti oleh ki ungu yang misterius. Kekuatan takdir yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Chi Su Fang mengeluarkan segumpal esensi darah dari tubuhnya. Dia tidak bisa melepaskan pikirannya, jadi dia hanya bisa menggunakan esensi darah untuk menyatu dengan kesadaran Yuan Shen, kekuatan Dharma, kekuatan Mistik Yang, dan kekuatan Yin yang untuk menyatu dengan hatinya dan hati Dao. Darah esensi berubah menjadi awan kabut darah dan menari mengelilingi jantung seperti peri. Baru pada saat itulah Su Fang memfokuskan seluruh energinya dan melepaskan hati dan kemauan Daonya. Cahaya berwarna pelangi memancar dari hati Su Fang. Cahaya warna-warni menyapu dan menyelimuti hati. Cahaya warna-warni dan esensi darah, kesadaran, dan kekuatan Su Fang meresap ke dalam hatinya. Hati yang awalnya sunyi senyap kini diselimuti oleh lapisan cahaya yang menyelaukan. Hati Dao enam orang suci Dao ekstrim sekuat baja dan terus-menerus melepaskan kemauan dingin dan kuat, menyebabkan infiltrasi Su Fang menjadi sangat lambat. Namun, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa hati Dao Giyok berwarna-warni miliknya jelas lebih unggul daripada hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Selanjutnya, badan pertempuran nasib umum memberi Su Fang semacam nasib Dao surgawi tertinggi, yang juga terus-menerus menekan hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim. Di bawah infiltrasi hati Dao Su Fang, hati Dao yang kuat dari enam orang suci Dao ekstrim terus-menerus menyatu. Dari penolakan awal, pihaknya aktif bekerja sama dengan Su Fang. Meskipun hati Dao seorang kultifator berhubungan dengan kultifasi mereka sampai batas tertentu, itu bukanlah segalanya. Su Fang telah mengalami segala macam kesulitan dan kesengsaraan di masa lalu, yang memungkinkan dia melatih hati Dao yang kuat dan tangguh. Selama masa kesengsaraan, ia membentuk hati Dao Giyok berwarna-warni, yang lebih unggul dari sebagian besar hati Dao. Bahkan sisuan Dao Su pun memujinya. Meskipun hati Dao enam orang suci Dao ekstrim kuat, dari segi kualitas, masih kalah dengan Su Fang. Yang paling penting, enam orang suci Dao ekstrim telah mati dan nasibnya terhapus oleh teknik penyusutan kehidupan dari ahli tahap takdir. Hati Daonya terus-menerus terkikis dan ditambah dengan penindasan tubuh pertempuran takdir ungu, wajar saja jika dia menyatu dengan hati Dao Giyok berwarna-warni milik Su Fang. Meskipun hati Dao Giyok berwarna-warni milikku dapat menyatu dengan hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim, aku tetap tidak boleh gegabuh. Ini adalah tahap pertama. Hal yang paling menakutkan adalah teknik penyusutan kehidupan ahli tahap takdir yang tersisa di Dao jantung dari enam orang suci Dao ekstrim. Su Fang masih gemetar ketakutan dan tidak berani gegabuh. Dia tahu betapa menakutkannya teknik penyusutan tahap takdir. Selain itu, hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim berisi kekuatan takdir yang secara pribadi dilemparkan oleh ahli tahap takdir. Begitu dia dilahap, nasibnya akan musnah. Saat hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim terus menyatu dengan Su Fang, dia merasa bahwa dia telah menjadi satu dengan tubuh surgawi orang suci Dao, seolah-olah dia adalah penguasa tubuh surgawi. Dia bahkan bisa merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh surgawi melalui hati Dao yang menyatu. Ini termasuk para penggarap dari klan Pang dan klan Suan yang sedang mencari harta karun di tubuh surgawi. Mereka juga bisa merasakan pikiran tanpa pemilik di benda surgawi. Sayangnya, karena hati Dao belum sepenuhnya menyatu, Su Fang tidak dapat benar-benar mengendalikan pikiran dan tubuh surgawi itu. Waktu berlalu dan setiap detik terasa seperti satu tahun bagi Su Fang. Tanpa disadari, 12 jam telah berlalu. Kehendak, kesadaran, dan kekuatan Su Fang telah sepenuhnya menembus ke dalam hati enam orang suci Dao ekstrim dan hampir sepenuhnya menyatu dengannya. Bas dengungan-dengungan. Hal yang sudah lama diramalkan Su Fang masih terjadi. Dari kedalaman hati enam orang suci Dao ekstrim, kekuatan takdir tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu melewati kemauan, kesadaran, mana, dan kekuatan suci Su Fang dan menyelimuti takdir Su Fang. Saat ini, perasaan mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti tubuh dan pikiran Su Fang. Perasaan ini adalah sesuatu yang pernah dialami Su Fang sebelumnya ketika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menghapus takdir orang lain. Namun, Su Fang belum pernah mengalaminya sebelumnya. Itu terlalu menakutkan. Di saat berikutnya, segala sesuatu dalam takdir Su Fang akan terhapus bersih, seolah-olah tidak pernah ada di dunia. Aku mati kali ini. Hati Su Fang dipenuhi keputus asaan. Selain putus asa, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kekuatan takdir yang bisa melenyapkan segalanya dalam sekejap menyapu istana Jiuksuan Dao milik Su Fang. Uff! Tubuh Dharma nasib ungu Su Fang telah memberinya keberuntungan yang tak tertandingi. Itu memblokir kekuatan takdir sesaat sebelum hancur dan menghilang. Meski hanya sesaat, hal itu memberi Su Fang kesempatan untuk mengatur nafas. Tiba-tiba, di istana Jiuksuan Dao Su Fang, terdengar suara mendengung seperti segerombolan lebah. Semua Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan melonjak, memancarkan aura Rune Dao yang mengejutkan. Itu bukan untuk melawan kekuatan takdir. Sebaliknya, itu seperti resonansi yang aneh. Itu lebih seperti salam. Kekuatan takdir yang datang dari hati enam orang suci Dao ekstrim menyapu istana Jiuksuan Dao Su Fang dan kehampaan takdir. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam istana Jiuksuan Dao. Rasanya seperti embusan angin bertiup, dan semuanya kembali ke keadaan tenang. Su Fang kaget dan tertegun. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Dia merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa kekuatan takdir belum benar-benar hilang. Itu tersembunyi di istana Dao miliknya dan menyatu dengan kehampaan takdir. Sejauh yang saya tahu, ada aturan tidak tertulis di platform takdir. Seorang ahli platform takdir tidak boleh menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk membunuh seorang kultifator yang telah menguasai teknik penyusutan kehidupan. Suara sisuan Dao Su terdengar. Jelas, dia sudah menduga hal ini. Su Fang bingung. Mengapa demikian? Platform takdir sangatlah misterius. Ia mengendalikan takdir. Adapun mengapa ada aturan seperti itu, bahkan saya tidak yakin. Kali ini, Anda beruntung memiliki badan surgawi keberuntungan ungu. Kalau tidak, Anda akan terbunuh seketika dan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Jika kamu bergabung dengan enam hati Dao suci ekstrim, itu berarti kamu memiliki karma takdir dengan platform takdir. Di masa depan, kamu pasti akan terjerat dengan platform takdir. Sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau sebuah kutukan. Setelah mengakhiri percakapan dengan sisuan Dao Su, Su Fang menyadari bahwa tubuhnya basah oleh keringat. Seolah-olah dia sedang berjalan di ambang kematian. Hah! Dia menghela nafas panjang dan menenangkan dirinya. Dia mulai fokus untuk bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Berdengung! 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 Hati Dao Su Fang tiba-tiba beresonansi dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Dalam sekejap, Su Fang merasa bahwa dia telah sepenuhnya menyatu dengan hati Dao dan avatar enam orang suci Dao ekstrim. Dia telah menjadi pemilik tubuh enam orang suci Dao ekstrim. Dengan bantuan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim, dia tidak hanya dapat merasakan segala sesuatu di dalam avatar enam orang suci Dao ekstrim. Dengan jelas, dia bahkan dapat mengendalikan kekuatan avatar. Di dalam avatar tipe air, hujan deras terus turun dari langit. Di bawah, ada lautan luas. Enam pembudidaya pangklan bekerja sama untuk membunuh monster transparan menakutkan yang tingginya ribuan kaki. Tubuh monster itu roboh dan permata biru terbang keluar. Para penggarap pangklan terkejut dan bahagia. Mereka hendak menyimpan permata itu. Namun, pada saat ini, kekuatan tak terlihat menyelimuti permata itu. Dengan suara mendesing, ia menghilang dari ruang internal avatar tipe air tanpa jejak. Kenam penggarap klan pangklan tertegun dan berubah menjadi enam patung es. Di dunia di mana guntur menyambar dan guntur bergemuruh. Lebih dari selusin kultifator klan suan sedang menyerang monster yang dikelilingi oleh guntur. Kiel 11. Di belakang monster itu, ada pohon dewasa tinggi seratus kaki. Batang pohon dan setiap daun berkilauan dengan kilat yang menakutkan. Lebih dari selusin buah master gantung di dahan. Jelas itu bukan barang biasa. Para penggarap klan suan itu adalah orang-orang yang mencoba mencuri hati dao enam orang suci dao ekstrim. Termasuk suan Tianhe, tiga dao master yang datang ke makam enam orang suci dao ekstrim semuanya ada di antara mereka. Suan Tianhe terluka parah dan tentu saja tidak menyerang. Dia menatap buah-buahan di pohon dewa dari jauh. 2.664 Ketika suan Tianhe mencoba menyatu dengan hati dao enam orang suci dao ekstrim, dia mendapat serangan balik. Hati seribu pedang tempering miliknya, yang telah diakembangkan melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, hancur. Ini berarti tidak hanya akan sulit baginya untuk maju di masa depan, tetapi budidayanya juga akan turun. Pohon ilahi yang tumbuh di ruang avatar petir enam orang suci dao ekstrim adalah buah dari kekuatan Dharma dan sajak daois enam orang suci dao ekstrim. Sungguh luar biasa. Petir adalah kekuatan yang paling merusak, tetapi juga mengandung vitalitas yang tak terbatas. Alam enam orang suci dao ekstrim sangat mengejutkan. Dao besar petir yang dia pahami dari kekacauan itu juga sama mengejutkannya. Buah hidup dan mati reinkarnasi yang telah diakental memiliki efek terbesar dalam membantu para kultifator melunakan hati dao mereka dan memiliki kemampuan untuk merekonstruksi hati dao mereka. Suan Tianhe berencana menggunakan buah kematian kehidupan reinkarnasi untuk membangun kembali hati pedang seribu tempering miliknya yang hancur. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan buah kematian kehidupan reinkarnasi. Monster yang menjaga buah samsara kehidupan dan kematian sepertinya adalah Minotaur, namun ia bukanlah Minotaur. Itu adalah monster yang terbentuk dari untayan keinginan orang suci dao ekstrim ke enam yang telah melahap untayan keinginan lainnya setelah diabinasa, dan monster itu menyerap energi dan aura avatar elemen petir. Selain Suan Tianhe, ada dua daolort lain di klan Suan. Namun, budidaya mereka tidak hanya dibatasi dalam ruang avatar enam orang suci dao ekstrim, tetapi semakin kuat mereka, semakin mereka akan terkorosi oleh kekuatan kematian. Karena itu, mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, Suan Tianhe sangat penting bagi klan Suan. Dia bahkan lebih penting daripada tetua agung klan Suan. Untuk membantunya merekonstruksi Dao Heartnya, para penggarap klan Suan tidak ragu-ragu untuk membayar harganya. Pada akhirnya, mereka mengorbankan nyawa tiga daolort untuk akhirnya membunuh monster petir. Cepat beri aku buah kematian kehidupan reinkarnasi. Suan Tianhe sangat gembira dan tidak sabar untuk mendapatkan buah kematian kehidupan reinkarnasi. Ketiga daolort menyerang buah kematian kehidupan reinkarnasi. Tiba-tiba gelombang. Kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas, seperti kekuatan dao surgawi, menyapu petir di ruang avatar dan menyapu ketiga pembudidaya klan Suan. Di bawah tatapan kaget dan terkejut dari Suan Tianhe dan para pembudidaya klan Suan lainnya, ketiga pembudidaya klan Suan bahkan tidak punya waktu untuk mengerang sebelum mereka dilahap oleh petir dan berubah menjadi abu. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba dan begitu mengerikan sehingga bahkan para ahli tak tertandingi yang telah melampaui level daolort akan kesulitan bertahan dari serangan mengejutkan tersebut, apalagi ketiga daolort ini. Mungkinkah itu kemauan kuat yang ditinggalkan oleh enam orang suci dao ekstrim? Itu adalah klan pang. Klan pang mengendalikan hati dao dari enam orang suci dao ekstrim. Itu sebabnya mereka dapat mengendalikan kekuatan enam orang suci dao ekstrim. Sialan, bagaimana klan pang bisa memadukan hati dao enam orang suci dao agung ekstrim dengan begitu mudah? Klan pang sebenarnya ingin menangkap kita semua dalam satu gerakan. Mundur. Cepat tinggalkan ruang Dharma Kaya. Suan Tianhe dan para elit klan suan lainnya segera mengerti. Mereka semua terkejut dan ingin mengaktifkan enam token ekstrim untuk melarikan diri dari ruang dalam avatar Guntur suci enam jalur ekstrim. Gemuruh. Guntur bergemuruh di angkasa seolah akhir dunia telah tiba. Seluruh ruang dipenuhi dengan energi elemen guntur yang menakutkan. Petir menerangi ruangan dan menyebabkan ruangan bergetar. Dalam keadaan seperti itu, spesuan bau manapun tidak dapat mengaktifkan kekuatan luar angkasa. Jika tidak, mereka akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ruang angkasa. Guntur yang tak terhitung jumlahnya meraum dan berputar di sekitar suan Tianhe dan para penggarap klan suan lainnya. Energi elemen guntur yang menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya membuat suan Tianhe, Daolord nomor satu di dunia mistis Huoluo, gemetar. Para penggarap klan suan lainnya bahkan lebih dari itu. Salah satu kultifator klan suan yang hati daunnya tidak cukup kuat hancur akibat pengaruh Daolord elemen guntur. Namun, guntur di sekitarnya tidak berniat membunuh mereka. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa seseorang sedang mengendalikan segala sesuatu di avatar guntur suci enam jalur ekstrim. Suara mendesing. Guntur melonjak. Sesosok menginjak guntur dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia tampak seperti dewa petir yang menguasai dunia guntur ini. Melihat sosok itu, para penggarap klan suan semuanya tercengang, termasuk suan Tianhe, seolah-olah mereka disambar petir. Orang ini adalah seorang kultifator dengan nama keluarga lain dari klan pang. Su Fang. Dialah yang membunuh para penggarap kuat klan suan. Bahkan suan Gui Ming dibunuh olehnya. Mengapa Su Fang ada di sini? Para penggarap klan suan akhirnya sadar kembali dan mengalami keterkejutan yang hebat. Su Fang memadatkan bayangan yang dibentuk oleh energi elemen guntur. Kilat menyambar di matanya saat dia berteriak dengan dominan, Kamu punya dua pilihan sekarang. Kamu harus tunduk padaku, Su Fang, dan menjadi budaku, atau Kamu mati di sini. Seorang kultifator klan suan tertawa dengan jijik. Kamu hanyalah seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Beraninya kamu membuat kami tunduk padamu. Dasar bocah sombong, kamu pasti sudah gila. Petir menyambar di mata Su Fang. Dia mengaktifkan kehendak enam jalan ekstrim orang suci dan kekuatan elemental Dharma Guntur dan menyerang kultifator klan suan. Chi, Kil 11. Surat wasiat itu menghancurkan hati dao sang kultifator. Bahkan tubuh fisik dan tubuh dharmanya diubah menjadi debu oleh petir. Suan Tianhe berseru, Kamu. Kamu bergabung dengan hati dao manusia suci enam jalan ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Para penggarap klan suan lainnya juga tidak percaya. Kamu tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti Su Fang tidak bisa melakukannya. Su Fang mendapatkan kembali auranya sebagai penguasa tertinggi alam semesta pancang. Dia mendominasi para penggarap klan suan. Saya tidak punya permusuhan dengan klan suan, tetapi karena saya berjuang untuk klan pang, Anda mengirim orang untuk membunuh saya. Anda ingin membunuh saya. Anda tidak menyangka suatu hari nanti Anda akan jatuh ke tangan Su Fang, bukan? Sekarang nasibmu ada di tanganku. Serahkan padaku atau mati. Buatlah keputusanmu. Begitu Su Fang selesai berbicara, kemauannya yang kuat menyelimuti para penggarap kuat klan suan, menekan hati dan kemauan dao mereka. Di antara para penggarap kuat klan suan, tidak ada kekurangan penggarap kuat sejati. Tapi apa yang mereka hadapi sekarang adalah kehendak seorang Dao Sein dan mereka berada di ruang tubuh Dharma Manusia Suci Enam Jalan Ekstrim. Bagaimana mereka bisa menolak Su Fang? Di bawah tekanan dan pengaruh kemauan, bahkan kedua Dao Master harus menundukkan kepala. Para penggarap klan suan lainnya gemetar dan tidak bisa berdiri. Suan Tianhe mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Ia berteriak dengan marah, klan ku adalah salah satu dari tiga klan ilahi teratas di dunia mistik luo api. Bagaimana kita bisa tunduk pada seekor semut dari dunia tingkat rendah? Bunuh aku jika kamu mau. Saya tidak akan pernah menyerah. Su Fang tertawa, kamu ingin mati. Mudah saja. Dia mengaktifkan keinginan enam jalan ekstrim orang suci dan menghancurkan tubuh Suan Tianhe. Dao Heart Suan Tianhe sudah hancur. Di bawah tekanan keinginan enam jalan ekstrim orang suci, keinginannya benar-benar runtuh. Dia kehilangan kesadaran dan menjerit kesakitan. Lalu Su Fang berteriak, naga tua, itu milikmu. Sambil berpikir, naga leluhur langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan dan muncul di depan Suan Tianhe. Seorang master Dao dan master Dao pertama dari dunia mistik luo api. Sungguh sebuah harta karun. Naga leluhur begitu bersemangat hingga dia meneteskan air liur. Dia sebenarnya memperlakukan Suan Tianhe, seorang kultifator yang kuat, sebagai harta karun. Kemudian, naga leluhur mulai melahap tubuh Suan Tianhe di depan para penggarap klan Suan lainnya. Sulit untuk melahap tubuh Suan Tianhe sepenuhnya. Bagaimanapun, Suan Tianhe adalah seorang master Dao. Tubuhnya sangat kuat, sulit bagi naga leluhur untuk menelannya dalam satu gigitan. Terlebih lagi, naga leluhur dengan sengaja menggigit tubuh Suan Tianhe sedikit demi sedikit. Kelihatannya sangat kejam. Adapun tubuh Dharma Suan Tianhe, karena mengembangkan Dao Pedang, ia berisi Dao Pedang tertinggi dan Pedang Ki yang tak tertandingi. Su Fang mengekstraksi Dao Pedang dan Pedang Ki darinya untuk menyempurnakan pedang pembunuh jahat yang sejati. Persis seperti itu, mantan Dao Master of the Fire Luo Mystic World yang pertama meninggal. Para penggarap klan Suan lainnya sangat ketakutan. Yang pertama berbicara adalah Dao Master. Dia berlutut dan bersujud pada Su Fang. Aku, aku bersedia tunduk padamu. Aku akan mengabdi pada Su Fang da sebagai tuanku. Dengan Dao Master ini yang memulai dengan baik, para penggarap klan Suan lainnya tidak ragu-ragu. Mereka semua berlutut di hadapan Su Fang untuk menunjukkan penyerahan diri mereka. Su Fang meminta mereka membuka jiwa mereka. Dengan kemauan dan kekuatan sihir enam orang suci Dao ekstrim, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk memadatkan benih segel ke dalam jiwa para pembudidaya klan Suan ini. Dengan cara ini, bahkan seorang Dao Master tidak akan mampu melawan keinginan Su Fang. Selain itu, kekuatan takdir dari teknik menyusut kehidupan tidak hanya membelenggu jiwa mereka, tetapi juga menyatu dengan takdir mereka. Bahkan jika mereka ingin berhianat, mereka tidak akan mampu menahan tekanan takdir. Persis seperti itu, setelah Su Fang datang ke alam dewa Jiuk Suan, dia menaklukkan kelompok pertama budak yang kuat. Bahkan ada dua Dao Master di antara mereka. Sambil berpikir, Su Fang menciptakan formasi di dalam avatar Guntur untuk membelenggu para penggarap klan Suan ini. Kalian semua bisa pulih di sini untuk saat ini. Saat aku membutuhkan kalian untuk bertarung, kalian bisa bertarung untukku. Su Fang berkata dengan anggun. Sosoknya menghilang dari ruang di dalam avatar Guntur. Di ruang di mana hati enam orang suci Dao ekstrim berada. Wajah Su Fang pucat dan semangatnya lemah. Tampaknya mudah untuk menekan para penggarap klan Suan sekarang. Namun, Su Fang menggunakan keinginan enam orang suci Dao ekstrim untuk mengendalikan kekuatan di dalam avatar. Itu menghabiskan banyak roh primordial dan hati Dao miliknya. Kesenjangan antara dia dan enam orang suci Dao ekstrim terlalu besar. Meskipun dia telah berhasil bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim, dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam avatar. Itu seperti balita yang memegang palu besar. Meski palunya kuat, namun menjadi beban yang sangat besar bagi balita tersebut. Dan saat itulah dia berhadapan dengan para penggarap di dalam avatar. Jika dia berurusan dengan para pembudidaya di luar avatar, Su Fang harus menanggung konsumsi sepuluh kali lipat. Selain itu, keinginan enam orang suci Dao ekstrim di dalam avatar masih perlu digabungkan secara terus-menerus. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan keinginan untuk menyerang musuh. Meskipun konsumsinya sangat besar, mata Su Fang sangat sehat dan sehat. Dia mengungkapkan senyuman yang mendominasi. 2665 Semua kultifator klansuan yang memasuki tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim harus ditekan. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Su Fang memanfaatkan hati Dao dari enam orang suci Dao ekstrim untuk merasakan setiap sudut ruang internal tubuh spiritual dengan jelas. Melihat bahwa mereka adalah para penggarap klansuan yang sedang mencari harta karun, mata Su Fang berubah tajam dan dingin. Su Fang bukanlah orang yang baik. Dari segi metode, dia lebih kejam dari siapapun. Dia harus kejam. Baik itu dunia fana atau dunia kultifator, apakah itu alam semesta pancang atau alam ilahi Jiuksuan, mereka semua harus mengikuti hukum alam. Tidak peduli di dunia mana, kamu selalu memakanku. Jika Su Fang tidak kejam, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang klansuan telah jatuh ke tangan Su Fang, dia tentu saja tidak akan berhati lembut. Apalagi dia kekurangan ahli. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus untuk menekan para ahli? Klansuan kehilangan begitu banyak ahli sekaligus. Pemimpin klansuan pasti patah hati. Su Fang tersenyum dingin. Meskipun hanya ada seratus pembudidaya klansuan yang memasuki tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim, mereka semua adalah elit klansuan. Terutama Suan Tianhe, master dao pertama dari dunia mistik Huoluo. Mereka semua ditekan oleh Su Fang. Sekalipun mereka tidak menderita kerugian besar, mereka menderita kerugian yang besar. Akan aneh jika pemimpin klansuan tidak memuntahkan darah karena marah. Sedangkan untuk para penggarap klan Pang. Iya, karena Pang Yan sudah mati, aku tidak akan mempersulit mereka demi pemimpin klan Pang dan tetua agung. Namun, harta yang mereka peroleh semuanya milik saya. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mengambilnya? Su Fang mengambil keputusan. Kehendak ilahinya menggunakan hati dao enam orang suci dao ekstrim untuk menyelimuti seluruh tubuh Dharma. Para pembudidaya klansuan ditekan oleh keinginan enam orang suci dao ekstrim Su Fang. Mereka yang menolak untuk menyerah dibunuh. Pada akhirnya, lebih dari enam puluh ahli klansuan ditahan oleh Su Fang dan menjadi budak Su Fang. Beberapa pembudidaya klansuan meninggal dalam proses mencari harta karun atau ditekan oleh Su Fang karena mereka menolak untuk menyerah, sama seperti Suan Tianhe. Para penggarap klan Pang juga berada dalam masalah. Berbagai permata, benda roh, dan harta lainnya yang diperolehnya dengan susah payah semuanya diambil oleh Su Fang. Di bawah kehendak tertinggi enam orang suci dao ekstrim, tidak ada yang bisa menolak dan mereka semua tidak punya pilihan selain mengambil harta mereka. Sebelum memasuki enam tubuh surgawi suci dao ekstrim, jika Pang Yan tidak mengambil enam token ekstrim Su Fang, Su Fang tidak akan memperlakukan klan Pang dengan cara seperti itu. Namun, Pang Yan malah menambah penghinaan pada cederanya. Saat ini, Su Fang tidak dapat disalahkan karena tidak kenal ampun. Di dalam ruang avatar api suci enam jalan ekstrim. Setelah Pang Yan gagal bergabung dengan hati dao enam orang suci dao agung yang ekstrim, kultifator klan Pang yang tidak memiliki kepemilikan itu dengan cepat pergi bersama yang lain dan memasuki ruang internal tubuh Dharma berelemen api. Para penggarap klan Pang terutama mengolah dao api besar. Setiap pikiran, permata, dan benda spiritual dalam avatar elemen api dari enam jalan ekstrim sangatlah berharga bagi klan Pang. Oleh karena itu, setelah rencana leluhur klan Pang gagal, dia bergegas ke sini. Jauh di dalam ruang. Penggarap klan Pang tempat tinggal nenek moyang klan Pang sedang memerintahkan para penggarap klan Pang lainnya untuk menangkap bola api ungu emas. Bola api yang mempesona ini dibentuk oleh pikiran enam orang suci dao agung ekstrim. Mereka berisi dao besar api berelemen api tertinggi yang telah dikuasai oleh enam orang suci dao besar ekstrim, serta kekuatan Dharma dan kekuatan apinya. Selama seseorang dapat menyatu dengan satu pikiran, memahami dao di dalamnya, dan menyempurnakan kekuatan sihirnya, hal itu dapat menyelamatkan jutaan tahun budidaya pahit bagi seorang kultifator. Oleh karena itu, pemikiran tanpa pemilik apapun adalah harta langka bagi para penggarap klan Pang. Tiba-tiba gelombang kil 11. Sebuah kemauan yang kuat turun dan menutupi seluruh ruang elemen api. Bola api ungu emas tampaknya telah mendapatkan kesadaran pada saat itu juga, dan mereka menjadi gelisah. Kultifator klan Pang yang menjadi tempat tinggal nenek moyang klan Pang langsung mengubah ekspresinya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini. Mungkinkah para penggarap klan Suan telah bergabung dengan hati dao enam orang suci dao besar ekstrim dan mengendalikan seluruh avatar. Sebuah suara agung terdengar di ruang elemen api. Beraninya kamu bertindak begitu ceroboh di avatarku. Segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sepertinya bukan klan Suan. Mungkinkah enam orang suci dao agung ekstrim belum jatuh dan sadar kembali. Ayo pergi. Nenek moyang Pang klan terkejut dan segera mengambil keputusan. Dia buru-buru memimpin para penggarap Pang klan dan pergi dengan enam token ekstrim. Di luar avatar enam orang suci dao agung ekstrim. Tetua agung klan Pang dan kultifator klan Suan, Suan Tianqi, sedang duduk bersila di udara. Setelah para penggarap klan Suan dan klan Pang memasuki avatar, jalur formasi ditutup kembali. Kedua kultifator tak tertandingi itu menjaga segel di antara alis avatar itu. Ketika waktunya habis, keduanya akan bekerja sama untuk membuka segel dan melepaskan para penggarap kedua klan. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah waktunya untuk membuka segel dan melepaskan para penggarap kedua klan. Suan Tianqi melihat bagian formasi yang tersegel dari waktu ke waktu. Matanya dipenuhi rasa puas diri yang tak bisa disembunyikan seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Tetua agung bertanya dengan suara rendah, Mungkinkah klan Suan telah menyiapkan cara yang ampuh kali ini? Apakah kamu yakin bisa kembali dengan muatan penuh? Itukah sebabnya kamu begitu bangga? Suan Tianqi mendengus. Apakah klan Pang tidak mempersiapkan apapun kali ini? Sang tetua agung tersenyum. Klan kami memiliki lebih banyak orang daripada klan Suan. Tentu saja, kami akan kembali dengan muatan penuh kali ini. Suan Tianqi mendengus. Mungkin hasilnya akan mengecewakanmu. Di alun-alun. Klan Pang, kultifator klan Suan, Ling Xingchen, Feng Zhenhua, leluhur klan Feng, dan beberapa kultifator klan Feng lainnya sedang duduk bersila di alun-alun. Melihat waktu pembukaan segel akan segera tiba, Feng Zhenhua lebih sering melihat avatar enam orang suci Dao Agung ekstrim. Pandangannya menjadi lebih tajam. Sebelumnya, dia membiarkan Su Fang pergi tanpa alasan. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Meskipun Ling Xingchen tidak menegurnya, ketidakpuasannya sangat jelas. Di masa depan, Feng Zhenhua akan membutuhkan dukungan Ling Xingchen di tiga sekte mendalam Taishang. Sekarang dia telah membuat marah Ling Xingchen, dia mungkin kehilangan pendukung kuat ini di masa depan. Oleh karena itu, Feng Zhenhua mengalihkan seluruh amarahnya kepada Su Fang. Su Fang, sebaiknya kamu tidak mati. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Waktunya habis. Buka segelnya. Tetua agung klan Pang tiba-tiba membuka matanya dan perlahan berdiri. Saya tidak sabar. Suan Tianqi terkekeh, matanya penuh antisipasi. Keduanya bertindak pada saat yang sama dan membuka segel di antara alis avatar enam orang suci Dao Agung ekstrim. Astaga! Astaga! Pandangan semua orang terfokus pada susunannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, para penggara pang klan melewati barisan dan keluar. Ada total 200 pembudidaya pang klan yang memasuki ruang di dalam avatar enam orang suci Dao Agung ekstrim. Sekarang, hanya 150 yang keluar. Ruang di dalam avatar itu sangat berbahaya. Setiap kali mereka masuk, para petani akan mati. Terlebih lagi, sudah menjadi kebiasaan kedua klan untuk saling bertarung dan membunuh. Tentu saja, akan ada kematian. Wajar jika banyak orang dari klan pang keluar hidup-hidup. Namun, pang yan tidak termasuk di antara kerumunan itu. Selain itu, para penggara pang klan semuanya memiliki ekspresi suram. Hal ini membuat hati tetua agung klan pang tenggelam. Dia buru-buru mengirimkan pemikirannya kepada kultifator pang klan yang jelek itu. Leluhur, apakah semuanya tidak berjalan baik? Ini bukan hanya tidak berjalan dengan baik. Pang yan meninggal, rencana untuk mengendalikan avatar gagal, dan perburuan harta karun juga digagalkan, kultifator itu mendengus. Kemudian, cahaya ilahi muncul di luar. Ketika kultifator klan suan tidak berbicara, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran, bahkan tidak ada satupun kultifator klan suan yang keluar. Tetua agung klan pang menjawab, leluhur mungkin keluar terlalu dini. Untuk saat ini, belum ada satupun kultifator klan suan yang keluar. Ekspresi kultifator sedikit berubah. Apakah klan suan berhasil kali ini dan bergabung dengan hati dao enam orang suci dao agung ekstrim? Tetua agung klan pang terkejut. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Mari kita tunggu dan lihat. Penggarap klan pang melambaikan tangannya dan memimpin para penggarap klan pang ke alun-alun. Kemudian, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap bagian formasi susunan di antara alis avatar dao sein. Melihat para penggarap klan pang, klan ku pasti telah kembali dengan hasil panen penuh. Mungkin rencana yang menentang surga telah selesai. Ekspresi puas diri suan Tianqi menjadi semakin jelas. Sedikit yang dia tahu gelombang. Enam jam kemudian. Bagian formasi arrai tetap diam. Tidak ada satupun kultifator klan suan yang keluar. Senyuman di wajah suan Tianqi menegang. Dua jam lagi berlalu. Bagian formasi susunan masih sunyi senyap. Suan Tianqi akhirnya panik. Tetua agung klan pang juga terkejut. Ia berkata, Suan Tianqi, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam lima menit lagi, jika para penggarap klan suan tidak keluar, aku akan menyerah dan jalur formasi susunan akan otomatis tersegel. Wajah Suan Tianqi menjadi pucat dan dia dengan muram berkata, meskipun hanya setengah dari orang-orang dari klan saya yang memasuki tubuh Dharma orang suci dao dan kami tidak sekuat Anda, bagaimana kami semua bisa dimusnahkan dalam tubuh Dharma? Apakah klan pang menimbulkan masalah? Itukah sebabnya mereka semua tetap tinggal di dalam? Tetua agung klan pang juga sangat marah. Dia hendak membantah. Tiba-tiba gelombang. Segel di antara alis avatar itu otomatis pulih. Ruang di antara alis avatar itu tertutup dan tertutup rapat. Suan Tianqi dan tetua agung klan pang terkejut. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan Dharma mereka dan mencoba membuka segelnya lagi. Namun, segelnya menjadi sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membukanya. Ini berarti para penggarap klan suan semuanya terjebak di dalam avatar. Di masa lalu, ketika mereka memasuki avatar enam orang suci dao ekstrim, banyak pembudidaya tetap tinggal di dalam. Namun, saat mereka masuk untuk kedua kalinya, tidak ada satupun yang selamat. Kali ini, semua penggarap klan suan terjebak di dalam. Ini berarti mereka semua dimusnahkan. Suan Tianqi mengatupkan giginya karena terkejut. Pang klan, kamu sangat kejam. Kamu membunuh begitu banyak ahli klan saya, termasuk Suan Tianhe, dan membunuh mereka semua. Tunggu saja perang antara klan suan dan klan pang. Suan Tianhe juga memasuki avatarnya. Tapi bagaimana klan pang bisa membunuh semua penggarap klan suan dalam satu gerakan? Tetua agung klan pang tidak mengerti. Dia melihat ke arah para penggarap klan pang di mana tetua agung klan pang tinggal. Sesuatu pasti telah terjadi di dalam avatar enam orang suci dao ekstrim. Itu sebabnya para penggarap klan suan terjebak di dalam. Atau mungkin. Kultifator klan pang tempat tetua agung klan pang tinggal berkata dengan suara rendah. 2666. Kamu, kamu sebenarnya datang ke sini secara pribadi. Suan Tianqi memang seorang ahli tiada taraf yang telah melampaui level daolor. Dia tahu bahwa kultifator pang klan yang tampak biasa itu luar biasa dan langsung terkejut. Tetua klan pang berkata, Hef, ada baiknya kamu mengetahui siapa aku. Jika aku benar-benar ingin membunuh para penggarap klan suan itu, untuk apa aku menyembunyikan sesuatu? Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai perkataan nenek moyang klan pang? Suan Tianqi menjawab dengan hormat. Para penggarap klan suan dan klan pang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menunggu di alun-alun. Suara mendesing. Ling Xingchen terbang menuju para penggarap klan pang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah penggarap klan pang yang tinggal bersama leluhur klan pang. Apakah kamu melihat Su Fang di dalam tubuh surgawi dao Xin? Su Fang. Nenek moyang pang klan tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Setelah enam tubuh surgawi dao ekstrim disegel lagi, itu tidak dapat dibuka lagi. Karena dia tidak keluar, dia pasti sudah mati di dalam. Sayang sekali. Ling Xingchen tampak kecewa. Feng Zhenhua berkata dengan kesal, semut itu beruntung. Nona pang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menutupnya. Karena semut itu sudah mati, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Ling Xingchen berkata dengan santai. Saat mereka hendak pergi, leluhur klan pang tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ling, enam makam surgawi suci dao ekstrim adalah rahasia klan kami dan klan Suan. Ini terkait dengan naik turunnya kedua klan. Saya harap Anda dan klan Feng dapat bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk mencegah bocornya rahasia tersebut. Ling Xingchen hendak berbicara ketika cahaya ilahi berubah. Nenek moyang pang klan juga terkejut dan melihat ke dahi enam tubuh surgawi suci dao ekstrim. Para pembudidaya lainnya bereaksi dengan cepat dan melakukan hal yang sama. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di dahi enam tubuh surgawi suci dao ekstrim. Pintu masuk arai yang disegel dibuka kembali. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan terkejut semua orang, sesosok tubuh keluar dari barisan. Su Fang. Dia belum mati. Sosok yang muncul dari segel formasi itu justru Su Fang. Kemunculannya seketika membuat penonton berseru kaget. Cahaya ilahi Su Fang menyapu semua orang, menyebabkan mereka memperlihatkan ekspresi panik dan ngeri. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi api dan melarikan diri kembali ke ruang dalam Dharma Kaya. Berat, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Suan Tianqi terkejut sesaat, lalu meraum dengan marah. Pertama, sebuah pikiran melompat keluar dan melintas ke dalam jalur susunan, lalu tubuh aslinya mengikuti di belakang Su Fang. Ada lebih dari seratus pembudidaya dari klan Suan yang seharusnya mengawal mereka yang memasuki avatar untuk mencari harta karun. Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang keluar, mereka tidak bisa duduk diam lagi dan mengikuti Suan Tianqi ke dalam avatar. Saat tetua agung klan Pang ragu apakah ia harus masuk atau tidak, suara tetua agung klan Pang terdengar di benaknya. Ini sangat aneh. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Meskipun Penatua Pang bingung, dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah leluhur. Dia tidak mati. Sempurna, aku ingin menggunakanmu sebagai korban untuk Ling Xing Ang. Ling Xing sama sekali tidak terkejut. Lalu, dia tersenyum muram. Tubuhnya berkedip, dan dia langsung muncul di depan dahi avatar dan melintas ke ruang dalam avatar. Feng Zhenhua dan kultifator kuat dari klan Feng mengikuti dari belakang. Mereka memasuki ruang dalam avatar dan mengejar Su Fang. Tetua Pang awalnya ingin menghentikan mereka masuk, namun dia dihentikan lagi oleh tetua agung klan Pang. Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi? Penatua Pang menjadi bingung setelah berpikir panjang. Tetua agung klan Pang melirik ke arah jalur arai yang menutup di antara alis avatar itu. Matanya dalam dan serius. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Pikirkanlah, mengapa semua orang dari klan Suan terjebak di dalam, tetapi orang-orang kita bisa keluar tanpa cedera. Kemudian, segelnya tiba-tiba terbuka lagi, dan Su Fang muncul secara kebetulan. Tubuh elder Pang bergetar, dan bola matanya hampir lepas dari rongganya. Penatua agung, maksudmu, Su Fang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh klan kita dan klan Suan? Dia bergabung dengan hati tau dari enam orang suci dao ekstrim. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tetua agung klan Pang berkata perlahan, aku khawatir ini adalah kebenarannya. Aku masih meremehkan kekuatan dari kultifator kuat yang bersembunyi di sisi Su Fang. Kultifasi dari kultifator kuat yang tak tertandingi itu pasti berada di atas milikku. Dia bahkan mungkin, tidak menjadi jauh lebih lemah dari enam orang suci dao ekstrim saat itu. Su Fang tiba-tiba muncul sekarang. Mungkinkah dia ingin memikat para pembudidaya kuat dari klan Suan, Ling Xing Chen, Feng Zhenhua, dan yang lainnya ke ruang dalam avatar dan membunuh mereka semua dalam satu gerakan? Menurutmu apa tujuannya? Penatua Pang menghirup udara dingin. Kemudian, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Su Fang sangat berani dan kejam. Untungnya, tetua agung bijaksana dan telah berusaha mengikat Su Fang. Jika tidak, klan Pang akan mengalami nasib yang sama seperti klan Suan. Huh, bocah nakal itu benar-benar tidak berperasaan. Klan kami memperlakukannya dengan sangat baik, tapi dia bahkan ingin mencuri harta kami. Tetua agung klan Pang mendengus. Huh, jika Pang Yan tidak menambah penghinaan pada lukanya, dia tidak akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Dia bukannya tidak berperasaan. Setidaknya dia tidak membunuh kita semua. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mari kita tunggu dan lihat. Itulah satu-satunya cara. Seperti dugaan tetua agung klan Pang, kemunculan Su Fang yang tiba-tiba adalah untuk memikat para penggarap kuat dari klan Suan dan Ling Xing Chen ke ruang dalam avatar dan kemudian menekan mereka. Meskipun Su Fang telah berhasil bergabung dengan hati dao agung enam orang suci dao besar ekstrim dan dapat menggunakan kehendak hati dao besar untuk mengendalikan ruang dalam avatar, dia baru saja bergabung dengannya. Selain itu, ada kesenjangan besar dalam budidayanya. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa mengendalikan seluruh avatar dan melepaskan kekuatan enam orang suci dao agung yang ekstrim. Bahkan Suan Bao memerlukan proses yang sangat panjang untuk bergabung dengannya sebelum dapat diaktifkan. Apalagi avatar dari enam orang suci dao agung yang ekstrim. Namun, ini merupakan kesempatan langka. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkannya. Oleh karena itu, Su Fang sengaja muncul. Dia berencana untuk memikat para penggarap kuat dari klan Suan di luar avatar, serta Ling Xing Chen, Feng Zhenhua, dan para penggarap kuat dari klan Feng ke dalam ruang dalam avatar. Suan Tianqi menyerbu ke dalam ruang dalam avatar dengan ceroboh. Dalam sekejap mata, tubuhnya tersedot oleh kekuatan memutar. Ini adalah kekuatan luar angkasa dari avatar Great Dao Sein. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa menggunakan pertahanannya dan mengikuti arus. Saat dia sedang diteleportasi, keinginan yang kuat dan tak terbatas tiba-tiba turun dan menyerang hati dao agungnya. Surat wasiat ini adalah penguasa tertinggi avatar Dao Sein Agung. Kekuatan Suan Tianqi melampaui kekuatan Master Dao Agung, tapi dia masih tidak bisa menahan penindasan keinginannya. Terlebih lagi, dia saat ini berada dalam kondisi kehilangan kendali. Uff! Di bawah tekanan kemauan yang kuat, Suan Tianqi merasa seolah jiwanya telah ditampar oleh tangan yang tak terlihat. Jiwanya bergetar, dan suara pecah terdengar dari hatinya. Penindasan keinginan yang tiba-tiba menyebabkan jiwa Suan Tianqi terluka parah. Hati dao besarnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kiel 11 Jiwa adalah sumber kehidupan tertinggi. Cedera pada jiwa 10 kali lebih serius daripada cedera pada tubuh fisik atau avatar. Hampir mustahil untuk pulih. Meskipun grit Dao Heart miliknya tidak sepenuhnya runtuh, ia masih terluka parah. Cedera pada jiwa dan hati Dao Agung berarti Suan Tianqi, seorang kultifator kuat yang melampaui guru Dao Agung, juga terluka parah. Su Fang bertekad untuk mendapatkan kultifator kuat ini dari klan Suan. Tentu saja, dia tidak akan hanya menggunakan penekanan keinginan. Selanjutnya, kekuatan memutar yang menyelimuti Suan Tianqi dengan keras menyerang tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya langsung terkoyak dan hancur. Ci, 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 cahaya tajam keluar dari tubuh fisik Suan Tianqi yang hancur. Itu benar-benar merobek kekuatan memutar ruang. Kemudian, sosoknya melintas dan melepaskan diri dari belenggu ruang. Dia muncul di ruang dalam avatar elemen api enam orang suci Dao ekstrim. Apakah enam orang suci Dao ekstrim telah dihidupkan kembali? Tidak mungkin. Siapa yang menyergapku? Tubuh fisik Suan Tianqi hancur, dan hanya avatarnya yang tersisa. Selain itu, jiwanya dan grit Dao Hart sama-sama terluka parah. Dia kaget dan marah. Dia tidak lagi memiliki arogansi dan aura pembunuh seperti saat dia mengejar Su Fang. Astaga, 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 lebih dari sepuluh sosok melewati kobaran api. Suan Tianqi tidak terkejut melihat orang-orang ini, dan dia langsung lengah. Para pembudidaya ini adalah anggota klan Suan yang telah memasuki avatar enam orang suci Dao ekstrim. Dua Master Dao besar juga ada di antara mereka. Salah satu Master Dao Agung klan Suan bertanya, Tetua Agung, mengapa kamu ada di sini? Cahaya ilahi Suan Tianqi menyapu mereka. Kemana perginya Suan Tianhe? Tuanku, Suan Tianhe. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi sedih. Tiba-tiba gelombang. Master Dao Agung klan Suan yang lain tiba-tiba mengirimkan pikirannya ke Suan Tianqi. Tetua Agung, Suan Tianhe telah terbunuh. Tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Suan Tianqi tercengang. Saat ini, suara dingin Sufang terdengar dari segala arah. Mengkhianatiku adalah pelanggaran berat. Begitu dia selesai berbicara, Master Dao Agung tiba-tiba menjerit sedih. Segel yang ditanam Sufang di kedalaman jiwanya diaktifkan oleh Sufang. Jiwa grit Dao Master langsung dilenyapkan, dan dia berubah menjadi mayat. Sufang, kamu benar-benar bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim. Suan Tianqi terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, para penggarap klan Suan yang tersisa tiba-tiba menyerangnya dengan pikiran mereka. Jika itu terjadi di lain waktu, Suan Tianqi tidak akan peduli dengan pikiran para pembudidaya klan Suan ini. Namun, dia sudah terluka parah, dan dia tidak menyangka anggota klannya akan tiba-tiba menyerangnya. Dia tertangkap basah, dan itu menyperburuk keadaan. Suan Tianqi meraung marah. Kalian semua mengkhianati klan Suan. Mereka bukan lagi anggota klan Suan. Mereka adalah budak Sufang. Sufang menginjak api dan mendekat. Dengan pikiran, gelombang kekuatan ilahi luar angkasa menyapu para penggarap klan Suan, dan mereka langsung meninggalkan ruang ini. Melihat Sufang, Suan Tianqi berteriak tak percaya. Sufang, kamu hanyalah seekor semut kecil. Kamu benar-benar bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim dan menekan begitu banyak anggota klan kita. Sufang menunjukkan aura yang mendominasi. Aku hanyalah seekor semut kecil. Aku tidak hanya bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim dan menekan anggota klanmu, aku juga ingin membunuhmu, tetua agung klan Suan, yang telah melampaui level Dao Master. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi seekor semut yang melahap seekor gajah. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan api menyapu dari ruang di dalam avatar elemen api enam orang suci Dao ekstrim dan menelan Suan Tianqi. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tiada taraf yang telah melampaui level Dao Master. Suan Tianqi masih dengan gila-gilaan melawan meskipun dia terluka parah. 2667 Di bawah serangan sengit Sufang, elit klan Suan yang tak tertandingi, Suan Tianqi, telah kehilangan nyawanya. Meskipun dia mengandalkan keinginan enam orang suci Dao ekstrim untuk membunuh Suan Tianqi, dan itu adalah serangan diam-diam, dia masih membunuh elit tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord. Hal ini membuat Sufang sangat percaya diri, dan dia memiliki senyuman yang mendominasi di wajahnya. Namun, membunuh Suan Tianqi tidaklah mudah. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim, dan itu bukanlah kekuatan Sufang sendiri. Itu adalah ujian besar bagi Dao heart dan kemauannya. Hati Dao Kei Yu juga menjadi redup, dan semangatnya putus asa. Dia menggerakkan pikirannya. Dia merasakan Ling Xingchen, Feng Zhenhua, tetua klan Feng, dan para penggarap klan Suan yang telah memasuki ruang dalam avatar enam orang suci Dao ekstrim. Karena kamu sudah masuk, maka tidak ada dari kalian yang boleh keluar. Sufang mengangkat alisnya, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Namun, jelas dia tidak bisa terus menyerang dalam kondisinya saat ini. Feng Zhenhua dan para penggarap klan Suan baik-baik saja, tetapi Ling Xingchen dan tetua klan Feng hanya berada di urutan kedua setelah Suan Tianqi. Terutama Ling Xingchen, yang berasal dari tiga sekte misterius Taishang. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tiada taranya dan Suan Bao yang luar biasa. Membunuhnya tidak lebih mudah daripada membunuh Suan Tianqi. Jika dia menggunakan hati Dao enam orang suci Dao ekstrim untuk menangani Ling Xingchen, hati Dao Sufang tidak akan mampu menanggung beban itu, dan bahkan mungkin hancur. Dia harus menghabiskan kekuatan mereka terlebih dahulu. Faktanya, Sufang tidak perlu menyerang secara pribadi. Di dalam ruang avatar, nasib enam orang suci Dao ekstrim telah terhapus oleh seni menyusut kehidupan tahap takdir. Seluruh avatarnya berada dalam kondisi pembusukan terus-menerus, dan tidak ada kekuatan yang dapat membalikkan pembusukan tersebut. Bahkan elita tertandingi seperti sesepuh pangklan tidak tahan. Semakin kuat Ling Xingchen dan yang lainnya, mereka akan semakin terpengaruh oleh kekuatan pembusukan di ruang avatar. Selain itu, pemikiran tanpa pemilik yang ditinggalkan oleh enam orang suci Dao ekstrim di avatar akan menjadi semakin aktif. Selain monster yang terbentuk dari pikiran jahat, bahkan tanpa bantuan Sufang, mereka perlahan bisa menyiksa Ling Xingchen dan yang lainnya sampai mati. Sufang, yang berada di dalam tubuh Dao Zen Celestial, juga terus-menerus terkikis oleh kekuatan kematian. Namun, tingkat budidayanya hanya di alam Dao Zen. Selain itu, ia memiliki teknik pemendekan kehidupan Tianji. Kekuatan kematian berasal dari teknik pemendekan kehidupan Tianji. Oleh karena itu, erosi yang dialaminya jauh lebih lemah dibandingkan Ling Xingchen dan yang lainnya. Selain itu, dia bisa meninggalkan tubuh mantra Dao Zen kapan saja. Tentu saja, dia tidak takut membuang waktu bersama Ling Xingchen dan yang lainnya. Sufang mengulurkan tangan dan meraih udara. Kumpulan energi darah dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Itu adalah sisa energi darah dari tubuh Suan Tianqi yang telah terbunuh. Setiap tetes darah dari ahli tak tertandingi yang telah melampaui Dao Lord adalah intinya. Sufang tentu saja tidak bisa membiarkannya sia-sia. Sayangnya avatar Suan Tianqi telah dihancurkan. Hati dan kemauan Dao-nya telah hancur total. Selain itu, kekuatannya jauh lebih rendah daripada enam Dao Zen ekstrim. Oleh karena itu, dia tidak meninggalkan pemikiran apapun. Jika tidak, itu akan menjadi bahan yang bagus untuk budidaya. Setelah itu, Sufang maju selangkah dan menerobos udara. Dalam enam tubuh surgawi Suci Dao ekstrim, dia adalah penguasa tertinggi. Dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuai keinginannya. Setelah kembali ke ruang di mana hati enam orang Suci Dao ekstrim berada, Sufang memerintahkan ahli Dao Lord Klan Suan yang tersisa di bawahnya untuk menghancurkan semua formasi yang diam-diam ditinggalkan oleh Klan Pang dan Klan Suan. Kemudian, dia menutupi seluruh ruang di dalam ruang avatar dengan kesadarannya. Dia memperhatikan tindakan Ling Xingchen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia menggabungkan tubuh roh primordial, Suanyang, Takdir Falet, dan Dao Surgawi dengan tubuhnya dan mulai berkultivasi dan pulih. Siapa yang tahu bahwa ketika dia terus-menerus melahap ramuan, esensi kehidupan para ahli, dan kekuatan ruang avatar, tubuhnya dan ruang avatar tiba-tiba mulai bergetar. Ini karena dia telah menyerap kehidupan dan energi dari tubuh para ahli dan ruang avatar. Itu melonjak di dalam tubuhnya, menyebabkan keributan yang mengejutkan. Apa yang dia telan hanyalah tubuh dan avatar ahli Dao Lor Klan Ling yang telah terbunuh oleh bayangan hitam misterius di gurun pasir. Namun, jumlahnya sangat melimpah dan langsung dituangkan ke tubuh Sufang. Getaran yang ditimbulkannya kepadanya, seorang kultifator di alam bawah kebenaran Dao, sangat mengejutkan. Jika bukan karena tubuh dan ruang avatarnya sangat kuat dan tubuhnya sangat dalam, dia tidak akan mampu menahannya. Sufang mulai mengaktifkan ki darah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan fragment dunia, kekuatan dunia yinyang, dan kekuatan suanyang. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kekuatan mengerikan yang datang dari para ahli Dao Lor. Kemudian, dia perlahan menyempurnakan dan menggabungkannya. Mendesis. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Di bawah dampak mengejutkan di dalam tubuhnya, kotoran mulai keluar dari bawah kulit Sufang. Chi. Ki kesengsaraan keluar dari tubuh Sufang dan segera berubah menjadi api kesengsaraan yang berkobar. Tubuhnya, avatar, dan istana Jiuksuan Dao akhirnya hancur dan terkena dampak. Semakin banyak kotoran yang keluar dari tubuhnya. Dampak mengerikan itu berlangsung selama tiga bulan. Pada saat yang sama, Sufang juga mengalami rasa sakit yang luar biasa selama tiga bulan. Dampaknya akhirnya berakhir. Sufang melihat tubuhnya, avatar, dan istana Jiuksuan Dao lagi. Mereka semua telah mencapai alam tengah kebenaran Dao. Ada banyak kultifator di alam tengah kebenaran Dao di dunia mistik luo api. Namun, di mata kekuatan budidaya dunia mistik seperti klan Pang dan klan Suan, mereka tetaplah semut yang tidak berarti. Namun, kekuatan sejati Sufang kini jauh melampaui seorang kultifator Dao Lord. Dia bahkan bisa membunuh Dao Lord dengan mudah menggunakan berbagai tekniknya. Kemudian, Sufang mulai melahap ramuan dan esensi kehidupan para ahli untuk mengisi kembali tubuh kosong dan avatarnya. KIL 11 Selanjutnya, Sufang menstabilkan kondisinya dan mulai melakukan hal besar lainnya. Itu untuk meningkatkan kualitas pagoda enam jalan Suan Huang. Dia siap menggunakan harta karun kehidupan ini sebagai landasan untuk mengembangkan avatar Suan Huang. Kali ini, dia secara tak terduga mendapatkan avatar enam orang suci Dao ekstrim. Namun, Sufang tidak buta dengan peluang besar itu. Meskipun avatar Dao Sein bisa memberinya kekuatan besar, itu masih merupakan kekuatan eksternal. Meningkatkan kultifasi diri sendiri adalah fondasi dari kultifasi. Selain itu, avatar enam orang suci Dao ekstrim terus-menerus menghilang. Itu tidak bisa digunakan oleh Sufang selamanya. Sufang langsung menggunakan pikirannya untuk mengambil permata dan benda spiritual dari avatar enam orang suci Dao ekstrim dari ruang internal avatar enam orang suci Dao ekstrim. Kemudian, dia meraih udara lagi. Ada lebih dari seratus pemikiran tanpa pemilik yang berisi enam kekuatan Dao ekstrim dan sajak Daois. Permata dan benda spiritual ini disuntikan ke pagoda enam jalan Suan Huang oleh Sufang. Pagoda enam jalan Suan Huang terus menyerapnya dan mengubah kualitasnya. Pagoda enam jalan Suan Huang berada dalam kondisi menyatu dengan tubuh fisik Sufang. Jika tidak, sumber daya energi bermutu tinggi dalam jumlah besar akan menyebabkan avatar meledak. Sufang memisahkan pemikiran ini dari kesadaran roh primordialnya untuk memadukan dan memahami sajak dan hukum Daois di dalamnya. Setelah benar-benar memahaminya, Sufang akan membentuk formasi di dalam pagoda enam jalan Suan Huang. Dengan cara ini, avatar dapat ditingkatkan hingga setinggi Suan Bao. Kemudian bisa digunakan sebagai landasan untuk mengolah avatar. Mengolah avatar baru adalah proses yang sangat panjang. Namun, Sufang tidak terburu-buru. Dia juga tidak kekurangan sumber daya. Suatu hari, dia akan mengembangkan avatar kelima. Pada saat itu, Sufang sekali lagi memiliki enam kekuatan Dao ekstrim. Waktu berlalu. Tanpa disadari, seribu tahun telah berlalu. Sufang tenggelam dalam kondisi kultivasi, terus meningkatkan kekuatannya. Ling Xingchen dan orang lain yang mengejarnya ke ruang internal enam avatar Dao Sein ekstrim berada dalam masalah besar. Energi yang melemahkan dalam avatar terus-menerus mengikis segalanya. Selain itu, mereka terus-menerus menghadapi monster yang dibentuk oleh pikiran. Semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan, terutama para penggarap klan Suan. Lebih dari 30 dari mereka telah meninggal. Mereka awalnya mengira akan mudah menangkap Sufang. Namun, setelah menggunakan segala macam metode, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak Sufang. Bahkan Suan Tianqi telah menghilang. Baru kemudian Ling Xingchen dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bersiap untuk meninggalkan enam avatar Dao Sein ekstrim. Di ruang internal avatar kayu, Ling Xingchen, Feng Zhenhua, dan tetua klan Feng berkumpul. Ling Xingchen tidak terlihat kurang mendominasi saat dia berkata dengan suara yang dalam, segalanya sangat aneh. Tidak ada gunanya terus tinggal di ruang internal avatar Dao Sein hanya untuk semut seperti Sufang. Ayo cepat pergi. Tetua klan Feng tersenyum pahit dan berkata, avatar Dao Sein ini adalah dunia yang mandiri. Sangat mudah untuk masuk, namun tidak mudah untuk keluar. Belum lagi kami, bahkan pemimpin klan kami pun akan kesulitan untuk melakukannya. Feng Zhenhua tidak keberatan dan berkata, kakek, jangan khawatir. Dengan adanya Tuan Mudaling, tidak ada tempat yang bisa menjebak kita. Kakek, jangan lupakan tiga kekuatan dewa tertinggi dari tiga sekte misterius Taishang. Mata sesepuh Feng klan berbinar. Benar. Tiga kekuatan dewa tertinggi dari tiga sekte misterius Taishang mengontrol waktu, ruang, dan kehendak surga. Tuan Mudaling telah mempelajari ajaran sebenarnya dari tiga kekuatan dewa tertinggi dari tiga sekte misterius Taishang. Saya yakin Dao Sein avatar tidak akan mampu menahan Tuan Mudaling. Pantas saja Tuan Mudaling berani mengambil risiko. Ling Xingchen tersenyum santai, mengungkapkan arogansi dan aura mendominasi yang tiada taraf. Tiba-tiba gelombang. Suara Sufang yang mendominasi dan dingin bergema di ruang internal avatar. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertanya apakah aku, Sufang, menyetujuinya. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, Sufang melangkah keluar dari kehampaan. Cahaya ilahi Feng Zhenhua dan tetua klan Feng berubah. Mata Ling Xingchen bersinar dengan sedikit cahaya saat dia menatap Sufang. Kamu bisa bergerak bebas di avatar Dao Sein. Sepertinya kamu telah bergabung dengan sisa wasiat enam orang suci Dao ekstrim. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius luar biasa dari tiga sekte misterius Taishang, dia bisa melihat petunjuk hanya dengan pandangan sekilas. Tetua Feng klan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu hanyalah semut rendahan dari alam semesta panjang. Kamu telah bergabung dengan enam avatar Dao Sein ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Di matamu, aku hanyalah seekor semut. Dan dalam avatar Dao Sein ini, kamu hanyalah seekor semut. Hidupmu ada di tanganku. Membunuhmu semudah membalik tanganku. Sufang berteriak dengan dominan sambil mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah ahli klan Feng. Kehendak enam avatar Dao Sein ekstrim dan semua kekuatan di ruang internal avatar dipicu oleh Sufang. Gemuruh. Di bawah tekanan kehendak tertinggi, jiwa ahli klan Feng dan hati Dao gemetar. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Tubuh fisiknya, istana Dao, dan avatar di dalam istana Dao hancur lapis demi lapis di bawah pengaruh energi yang sangat besar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bersikap sombong di hadapanku? Bahkan jika kamu telah bergabung dengan keinginan enam avatar Dao Sein ekstrim, kamu masih belum memenuhi syarat untuk membunuh di depanku. Kehendak Dao Surgawi, pedang yang menghancurkan hati. Ling Xingchen mengeluarkan suara yang agung. Aura pedang yang mengandung sejenis kehendak Dao Surgawi tertinggi tersapu dengan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan semua keinginan. 2668. Pedang yang menghancurkan hati kehendak surga. Pedang itu berisi kehendak tertinggi dari jalan agung dan benar-benar menghancurkan kehendak orang suci dari enam jalan besar ekstrim hanya dalam satu serangan. Tiga sekte mendalam tertinggi memang menakutkan. Su Fang terkejut dan dia tertawa dingin, di dalam enam tubuh surga Widao Sein ekstrim, keinginannya tidak bisa dihancurkan. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghancurkannya. Desir, desir. Garis-garis pemikiran yang mengandung kehendak enam hati suci jalan agung ekstrim, kekuatan Dharma, dan sajak Daois. Di bawah kendali kesadaran Su Fang, mereka berubah menjadi garis-garis sosok hijau yang menyerang Ling Xingchen, Feng Zhenhua, dan tetua dari klan Feng. Cahaya ilahi Ling Xingchen sedikit berubah. Orang tua klan Feng berteriak, Su Fang, jika kamu berani menyerangku, klan Feng tidak akan berhenti sampai kamu mati. Bukan hanya kamu, tetapi semua makhluk di alam semesta pancang akan dikuburkan bersamamu. Kata-kata ini membuat Su Fang mendengus dengan nada menghina. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, apakah menurutmu klan Feng akan melepaskanku? Anda masih ingin menggunakan alam semesta pancang untuk mengancam saya. Bukan hanya Anda, tidak lama lagi saya secara pribadi akan mengunjungi klan Feng untuk mencari keadilan bagi nyonya surgawi. Feng Zhenhua mencibir dengan jijik dan mengancam, Su Fang, jangan lupakan statusku dan kakak senior Xingchen. Jika kita kehilangan sehelai rambut pun, tiga sekte tertinggi akan merobek uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Tiga sekte mendalam tertinggi, selain menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, apalagi yang Anda punya. Tanpa kekuatan di belakangmu, kalian semua bukanlah apa-apa. Aku akan mencabut semua rambut di tubuhmu. Mari kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh tiga sekte mendalam tertinggi terhadap saya. Su Fang dah tertawa mengejek. Dengan lambayan tangannya, sosok hijau padat itu berubah menjadi aura hijau pekat yang menyapu. Energi tipe kayu menderu seperti lautan luas. Aura hijau seketika menjelma menjadi bunga, tumbuhan, dan pepohonan yang tumbuh dan melonjak dengan liar. Engah, engah. Semua bunga, rumput, dan pepohonan telah tumbuh secara ekstrim. Semuanya meledak, berubah menjadi energi kehidupan yang menakutkan dan aura jalan besar kayu. Isinya adalah kehendak dari enam orang suci jalur agung yang ekstrim. Itu menyerang Ling Xingchen, tetua klan Feng, dan tubuh serta kemauan Feng Zhenhua. Segel pembelah langit. Ekspresi Ling Xingang serius. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia harus menanggapinya dengan serius. Dia harus menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Dia dengan cepat menyatukan tubuh dharmanya dengan tubuh fisiknya dan meluncurkan serangkaian segel dharma, membentuk zona keruntuhan ruang di sekelilingnya yang melahap serangan energi yang sangat besar. Namun, serangan Su Fang mengandung kemauan dan sajak yang tidak bisa ditelan. Hal ini sangat memukul jiwa dan pikiran mereka. Menghadapi kemauan keras enam orang suci dao ekstrim dan dampak aura kehadiran dao, Ling Xingchen tidak mampu menahannya. Feng Zhenhua langsung dalam kondisi terluka parah. Ling Xingchen dan tetua dari klan Feng juga terluka parah. Ling Xingchen membuat segel tangan lagi. Kekuatan waktu tiba-tiba meletus, menyebabkan aliran waktu di sekitarnya melambat. Serangan Su Fang juga dilemahkan oleh kekuatan waktu. Setelah menggunakan seni dewa waktu ini, roh Ling Xingchen segera layu. Su Fang, aku akan mengingatmu. Ling Xing berteriak dengan dingin. Dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan jimat rune. Melihat situasinya tidak baik, Ling Xingchen berencana melarikan diri. Setelah jimat rune diaktifkan, itu meledak dengan kekuatan luar angkasa yang mengejutkan, menyelimuti mereka bertiga. Segera, ruang mulai terdistorsi dan hendak menarik mereka bertiga keluar dari tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim. Pada saat kritis ini, Ling Xingchen tidak punya pilihan selain mengeluarkan jimat penyelamat nyawa. Tingkatnya jauh lebih tinggi daripada Feng Zhenhua. Ia bahkan bisa menembus tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim. Bang! Mata Su Fang tiba-tiba memancarkan cahaya ungu misterius, menyelimuti mereka bertiga yang hendak melarikan diri. Cahaya ungu benar-benar melewati kekuatan distorsi ruang di sekitar mereka bertiga dan mendarat di tubuh mereka. Itu membungkus nasib mereka dan berubah menjadi gas ungu yang mengalir keluar dari tubuh mereka. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Meski hanya dalam waktu singkat, aura mereka bertiga mengalami perubahan nyata dalam sekejap. Mereka diselimuti oleh kekuatan yang aneh dan tidak menyenangkan, dan tubuh mereka memancarkan aura kesialan dan bencana. Tubuh dharma nasib ungu, melahap takdir. Suara mendesing. Ketiganya diselimuti oleh kekuatan distorsi jimat rune dan menghilang dari tubuh dharma tanpa jejak. Mereka benar-benar berhasil melarikan diri. Su Fang merasa sangat disayangkan. Sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Ling Xingchen dan kekuatan tiga sekte misterius tertinggi. Segera, Su Fang mencibir. Namun, nasib mereka dilahap oleh tubuh dharma takdir ungu milikku. Meskipun mereka tidak seberuntung Ling Xingang, mereka tidak akan memiliki keberuntungan untuk menemani mereka di masa depan. Feng Zhenhua itu ditanami benang karma pemuncak kehidupan olehku. Aku akan menjadikannya sebagai mata-mata untuk menangani klan Feng. Sedangkan untuk Ling Xingchen, tidak akan lama lagi aku akan melampauimu. Selanjutnya, dia masih harus berurusan dengan para penggarap klan Xuan yang telah memasuki tubuh dharma. Suara mendesing. Dari dalam patung tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim, kekuatan distorsi tiba-tiba muncul dan menyapu tiga sosok. Mereka adalah Ling Xingchen, Feng Zhenhua, dan kultifator klan Feng yang melarikan diri dari tubuh dharma dengan bantuan jimat rune. Saat mereka muncul, Ling Xingchen membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Darah esensi mengandung kekuatan ruang dan menyebabkan ruang bergetar. Meskipun Ling Xingchen telah melarikan diri dari tubuh dharma-tubuh dharma, ketika dia menerobos belenggu, dia masih terpengaruh oleh getaran spasial yang disebabkan oleh tubuh dharma-tubuh dharma. Tubuh fisiknya terluka dan istana daonya terguncang. Su Fang. Ling Xingchen menatap tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari tiga sekte misterius tertinggi, Ling Xingchen pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Kiel 11. Cedera pada tubuh fisiknya, tubuh dharma, dan istana suantian dao adalah yang kedua. Bagi kultifator manapun, nasib mereka yang dilahap adalah masalah yang sangat serius. Ling Xingchen memiliki tubuh dharma tertinggi yang berisi kehendak dao surgawi. Dia lebih jelas tentang hal ini daripada kultifator lainnya. Terlebih lagi, Su Fang memiliki tubuh dharma tertinggi yang dapat melahap takdir. Hal ini membuat Ling Xingchen semakin marah dan takut. Orang seperti itu hanya ada di alam dao sejati. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi musuh bebuyutan. Feng Zhenhua juga mengertakan gigi dan berkata, kakak senior Xingchen, mengapa kita tidak tinggal di sini dan menunggu Su Fang keluar? Bodoh! Setelah Su Fang dapat menggunakan kekuatan enam orang suci dao ekstrim, siapa yang dapat melawannya? Ayo cepat pergi dan minta bantuan pakar sekte. Ling Xingchen dengan tegas menolak saran Feng Zhenhua. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju luar makam ilahi. Feng Zhenhua dimarahi sampai wajahnya pucat. Dia memandang tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim dengan kebencian. Kemudian, bersama dengan para ahli klan Feng, dia buru-buru pergi bersama para ahli klan Feng lainnya. Anggota klan Pang yang tersisa dapat menebak apa yang terjadi di dalam tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim dari penampilan Ling Xingchen dan yang lainnya. Mereka semua sangat terkejut. Setelah hening beberapa saat, penggarap klan Pang yang didiami oleh leluhur tua klan Pang berteriak pada patung itu, selamat kepada Tuan Muda Su Fang karena telah memperoleh ciptaan tertinggi. Para penggarap Pang klan semuanya tercengang. Tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim adalah harta karun milik klan Pang dan klan Suan. Sekarang setelah diambil oleh Su Fang, klan Pang telah kehilangan harta mereka. Namun, leluhur tua tidak berusaha mengambilnya kembali. Sebaliknya, dia memberi selamat kepada Su Fang. Sungguh aneh. Namun, semua orang dengan cepat mengerti. Sekarang Su Fang telah bergabung dengan keinginan enam orang suci dao ekstrim, itu berarti dia memiliki kendali atas tubuh dharma enam orang suci dao ekstrim. Pada saat ini, bahkan leluhur tua klan Pang tidak dapat melakukan apapun terhadap Su Fang. Terlebih lagi, leluhur tua klan Pang yakin bahwa Su Fang memiliki ahli yang tiada taraf di sisinya. Oleh karena itu, dia tidak berani menyentuh Su Fang. Daripada memprovokasi musuh yang kuat bagi klan Pang, lebih baik melakukan bantuan. Leluhur tua klan Pang memang sangat saleh. Saya, Su Fang, akan mengingat kebaikan klan Pang. Anggaplah pemikiran dan benda spiritual ini sebagai sedikit kompensasi kepada klan Pang. Suara Su Fang datang dari patung itu. Lalu, retakan muncul di antara alisnya. Flaming Suan Guang muncul dari sana. Di antara Suan Guang yang menyala-nyala ini, ada benda spiritual yang lahir dari tubuh dharma api. Ada juga pemikiran dari enam orang suci dao ekstrim. Jumlahnya lebih dari tiga ratus. Jika tidak ada kecelakaan, klan Pang akan bisa mendapatkan harta sebanyak ini dari badan Dharma. Terima kasih, Tuan Muda Su Fang. Leluhur tua klan Pang sangat gembira. Dia menyerap semua Suan Guang yang menyala ke dalam tubuhnya. Tiga sekte misterius tertinggi, klan Feng, dan klan Suan pasti akan mengirimkan ahli tak tertandingi untuk kembali. Tuan Muda Su Fang, Anda harus pergi sesegera mungkin. Aku akan pergi dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan mengundang Tuan Muda Su Fang ke klan Pang sebagai tamu. Leluhur tua klan Pang menangkupkan tinjunya ke arah patung itu. Lalu, dia memimpin seluruh anggota klan Pang keluar dari alun-alun. Sepuluh hari kemudian, Su Fang keluar dari barisan tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim. Dia menggunakan kemampuan penginderaannya dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan ruang luar makam ilahi. Sepertinya semua orang telah pergi. Namun, seperti dugaan leluhur tua klan Pang, para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi akan segera kembali. Aku harus pergi secepat mungkin. Su Fang mengambil keputusan dan segera menggunakan pikirannya. Gemuruh. Tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim yang bahkan leluhur tua klan Pang tidak dapat diguncang, bergetar hebat. Krune dan susunan besar di atasnya bersinar dengan cahaya ilahi yang mengejutkan dan meledak dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Menyimpan. Tubuh Su Fang gemetar. Wajahnya pucat dan dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Tubuh Dharma orang suci dao agung menyusut dengan cepat dan diserap ke dalam istana Jiuksuan Dao oleh Su Fang. Enam tubuh Dharma orang suci dao ekstrim akhirnya ada di tanganku. Termasuk semua harta di dalam tubuh Dharma, semuanya milikku, Su Fang. Aku akan menggunakan tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim untuk bangkit di domen ilahi Jiuksuan. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Aura penguasa tertinggi di masa lalu muncul dari tubuhnya. Gemuruh. Ruangan itu mulai bergetar hebat. Tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim digabungkan dengan seluruh makam ilahi. Sekarang tubuh Dharma diambil oleh Su Fang, ruang makam ilahi mulai runtuh, menyebabkan keributan yang mengguncang bumi. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi. Su Fang menyeka keringat di dahinya dan mengeluarkan Su An Bao. Itu adalah kereta terbang awan api yang diambil Su Fang dari Nonapang. Setelah berada di tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim selama lebih dari seribu tahun, Su Fang telah bergabung dengan Su An Bao. Sekarang saatnya untuk menggunakannya. 2669 Su Fang mengemudikan Flaming Cloud Flying Karyage dan melaju melewati primal chaos yang dingin, sunyi, dan luas. Mereka menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi Su Fang dengan hati-hati menghindari semuanya. Ada juga beberapa kali ketika mereka bertemu dengan ras dan monster asing yang kuat. Su Fang dan para ahli di bawahnya tidak punya pilihan selain bertarung di primal chaos sebelum mereka bisa melarikan diri. Su Fang tidak tinggal diam sepanjang jalan. Sejumlah besar pemikiran dan harta dalam enam tubuh surgawi dao saga ekstrim membutuhkan waktu yang sangat lama untuk secara bertahap berubah menjadi kekuatannya. Dengan terus-menerus melahap berbagai harta karun di ruang tubuh surgawi, tubuh fisiknya, tubuh surgawi suanyang, dan tubuh surgawi jalur surga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kualitas pagoda enam jalan suan huang juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Enam benda spiritual yang berasal dari enam tubuh surgawi dao saga ekstrim mirip dengan stalaktit asal bumi. Di dunia mistik manapun, mereka adalah harta karun yang bahkan membuat iri para dao lor. Bagaimana kecepatan peningkatan pagoda enam jalan suan huang tidak mencengangkan. Tidak butuh waktu lama bagi pagoda enam jalan suan huang untuk menjadi suan bau. Pada saat itu, dia akan mampu mengolah tubuh surgawi suan huang. Pada saat yang sama, Su Fang semakin berintegrasi dengan enam tubuh surgawi dao saga ekstrim. Namun, integrasi tersebut sangat sulit. Alasan utamanya adalah budidayanya terlalu rendah. Ada perbedaan besar antara dia dan enam dao saga ekstrim. Bahkan jika dia telah terintegrasi dengan dao hartnya, tidak mudah baginya untuk melepaskan kekuatan enam dao saga ekstrim. Di ruang internal tubuh surgawi petir enam dao saga ekstrim, Su Fang memperoleh buah pemusnahan reinkarnasi dan terus menyempurnakan hati daonya. Hal ini menyebabkan dao hart yang sebelumnya rusak menjadi kokoh kembali. Terlebih lagi, setelah buah pemusnahan reinkarnasi terus disempurnakan, hati dao giok pelangi mengeluarkan cahaya yang lebih terang. Dao hartnya seperti batu giok pelangi yang sempurna. Dragon leluhur juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan di ruang internal badan surgawi jalan Su Fang dengan bantuan sumber daya dalam jumlah besar. Di ruang internal badan surgawi jalur surga, para ahli yang dibawa Su Fang dari alam semesta pancang sedang melahap sumber daya bermutu tinggi dalam jumlah besar. Banyak dari mereka telah mencapai alam transendensi, terutama para ahli kaisar seperti Xiao Wanting, Sang Kiyu, Wei Dao. Peningkatan Suan Sin dan yang lainnya juga luar biasa. Namun, mereka masih jauh dari melampaui. Mereka membutuhkan waktu untuk menetap. Ada dua kelompok pembudidaya klan Suan yang ditekan oleh Su Fang. Totalnya ada lebih dari 150 orang. Di antara mereka, ada Daolord yang kuat. Su Fang memindahkannya dari enam badan surgawi suci Dao ekstrim ke pusaran air kosong di Istana Jiuk Suan Dao. Dia menyegelnya di dalam dengan formasi dan memberi mereka banyak sumber daya untuk dikembangkan. Waktu berlalu. Tanpa disadari, seribu tahun telah berlalu. Kiel 11. Su Fang, yang sedang duduk bersila di ruang independen di dalam mobil terbang awan api, tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Setelah seribu tahun fusi, saya akhirnya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan enam orang suci Dao ekstrim. Meskipun saya hanya dapat menggunakannya sekali dengan kekuatan saya saat ini, dan itu bahkan bukan satu persen dari kekuatan enam orang suci Dao ekstrim, itu sudah cukup untuk menjadi kartu trufku. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Namun, dia langsung terkejut, N, sudah lebih dari seribu tahun, jadi mengapa kita belum mencapai dunia yang mendalam? Dalam kekacauan itu, seseorang membutuhkan dispomosisian mendalam agar tidak tersesat. Su Fang telah membunuh begitu banyak ahli, jadi dia tentu saja memegang dispomosisian mendalam di tangannya. Dengan kecepatan mobil terbang awan api, ia seharusnya bisa melewati kekacauan dan mencapai dunia mendalam terdekat dalam lebih dari seribu tahun. Sekarang, ia masih terbang dalam kekacauan, yang membuat Su Fang bertanya-tanya apakah dia salah arah. Dia mengeluarkan dispomosisian mendalam dan memastikan kembali posisinya. Su Fang menemukan bahwa dispomosisian mendalam telah kehilangan fungsinya, dan kekacauan di sekitarnya berada dalam keadaan tersegel. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaan hebat, dan pada saat yang sama menggunakan solusi ramalan surgawi untuk merasakan ruang di sekitarnya. Hasilnya, cahaya ilahi miliknya berubah seketika. Kekacauan di sekelilingnya berada dalam kondisi pusaran air yang terdistorsi. Dengan kata lain, mobil terbang awan api telah berputar di ruang terdistorsi ini sejak waktu yang tidak diketahui, dan tidak terbang jauh sama sekali. Bukan itu saja. Di ruang terdistorsi ini juga terdapat kekuatan waktu, yang membuat waktu di sekitarnya mengalir lebih cepat. Seribu tahun ini sebenarnya bukan seribu tahun. Mungkinkah kita jatuh ke dalam perangkap alami dalam kekacauan? Hati Sufang mencelos. Kekosongan yang kacau itu sepertinya tidak ada apa-apanya, namun mengandung bahaya yang tak terbayangkan. Begitu seseorang terjatuh jauh ke dalamnya, belum lagi seorang kultifator dao kebenaran seperti Sufang, bahkan seorang daolort atau ahli tak tertandingi yang melampaui daolort mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia segera tenang dan terus merasakan. Tidak, ruang terdistorsi ini terbentuk secara alami. Seseorang mengendalikan Suan Bao tertinggi untuk mendistorsi ruang dan mempercepat waktu. Sufang menguasai solusi ramalan surgawi dan memiliki tubuh surgawi nasib ungu, sehingga dia dapat membedakan perbedaan antara kekuatan Suan Bao dan jebakan alami. Ruang dan waktu adalah dao agung tertinggi. Suan Bao yang dapat menampilkan kekuatan seperti itu jelas bukan seorang kultifator biasa. Ia hanya bisa berasal dari tiga sekte misterius tertinggi. Sufang berspekulasi dan segera mengerti. Apakah orang ini Ling Xing Chen, atau ahli tak tertandingi yang diundang Ling Xing Chen dari tiga sekte misterius tertinggi? Seharusnya itu bukan Ling Xing Chen. Meskipun dia berhasil menyelamatkan nyawanya, dia terluka parah. Dia pasti tidak akan berani mengejarku. Itu pasti ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Tenang, aku harus tenang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Hati Dao Diok berwarna-warni milik Sufang memancarkan gelombang aura sejuk dan lembut, menyebabkan Sufang segera menjadi tenang. Kemudian, Sufang mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Di luar ruang terdistorsi tempat Sufang terperangkap, ada sajadah yang mengambang di tengah kekacauan. Sajadah mengeluarkan kekuatan ruang kosong, mengisolasi aura dingin dan mematikan yang masih kacau di luar. Di ruang dalam sajadah, seorang wanita tua berambut putih duduk bersila di tengah. Di tepi sajadah duduk seorang pemuda. Itu adalah Ling Xing Chen. Wanita tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak sangat tua. Kulitnya seperti kulit pohon yang layu. Auranya kosong, seolah dia berada di luar kekacauan. 100 mil di depan mereka, sebuah bendera hitam sepanjang 10 meter berkibar. Itu terus-menerus bergetar dan memancarkan gelombang distorsi ruang dan percepatan waktu kekuatan ilahi yang menyelimuti Sufang. Di bawah selubung kekuatan bendera Suan Bao, Sufang terus-menerus berputar-putar di area kecil. Itu seperti hantu yang ditemui manusia. Selain itu, aliran waktu dalam kekuatan ilahi Suan Bao 10 kali lebih cepat daripada di luar. Sufang telah menghabiskan lebih dari seribu tahun di dalam, tetapi hanya 10 tahun yang berlalu di luar. Ling Xing Chen tiba-tiba berkata, Penatua Zusin, mengapa Anda tidak bertindak langsung dan menekan Sufang? Mengapa Anda harus melalui begitu banyak masalah? Wanita tua berambut putih itu berkata dengan suara serak dan muram, orang ini berani meremehkan tiga sekte misterius tertinggi kita. Dia bahkan melahap kekayaanmu dan menghancurkan fondasimu. Bagaimana kami bisa melepaskannya begitu saja? Saya ingin orang ini mati dalam keputusan tanpa akhir seperti seekor semut yang terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Suara wanita tua berambut putih itu membuat Ling Xing Chen bergidik. Wanita tua berambut putih itu bernama Zusin, dan dia adalah seorang tetua dari Balai Hukuman Tiga Sekte Misterius Tertinggi. Tingkat pengolahannya telah melampaui daulor dan dia berpikiran sempit. Dia akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya, dan metodenya sangat kejam. Ling Xing Chen memandang Firi Cloud Flying Chariot di ruang terdistorsi. Su Fang masih terbang ke depan, sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Jejak rasa kasihan muncul di mata dalam Ling Xing Chen. Seolah-olah dia bisa membayangkan keputus asaan dan rasa sakit yang akan diderita Su Fang pada akhirnya. Kamu berani membunuh saudaraku dan melahap kekayaanku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas hasil ini. Mata Ling Xing Chen bersinar karena kegembiraan dan kekejaman. Kemudian, dia menoleh ke arah Zhu Xin dan berkata, Tetua Zhu Xin, tolong serahkan mayat Su Fang kepadaku setelah kita menindasnya. Adik laki-lakiku meninggal karena dia, dan dia bahkan melahap kekayaanku. Aku harus merobeknya menjadi sebuah ribu keping untuk melampiaskan kebencianku. Zhu Xin mendengus dingin, Ling Xing Chen, kamu mungkin tertarik pada harta karunnya, kan? Semakin tua, semakin bijaksana. Dia bisa mengetahui niat Ling Xing Chen secara sekilas. Ling Xing Chen tersenyum malu-malu, Saya tidak bisa menyembunyikannya dari anda. Dia memiliki harta yang saya butuhkan, Tetapi itu tidak terlalu berguna bagi anda. Harta karun yang dia bicarakan secara alami Adalah tubuh surgawi enam orang suci dao ekstrim yang diperoleh Su Fang. Dia sengaja menyembunyikan ini dari Zhu Xin. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan mendapatkannya. Zhu Xin berkata, Dia hanya seorang kultifator alam dao sejati. Harta karun yang ada padanya secara alami tidak akan menarik perhatianku. Namun, ia memiliki kemampuan melahap rejeki. Sungguh luar biasa. Saya harus mendapatkannya. Ling Xing Chen diam-diam merasa cemas. Jika dia menekan Su Fang dan mencari jiwanya, Semua rahasianya akan terungkap. Selain itu, Ling Xing Chen khawatir seiring berjalannya waktu, Su Fang akan sepenuhnya mengendalikan tubuh surgawi enam orang suci dao ekstrim. Ketika dia melepaskan kekuatan tertinggi dari enam orang suci dao ekstrim, Bahkan Zhu Xin tidak akan mampu menekannya. Saat Ling Xing Chen dan Zhu Xin sedang mendiskusikan cara memecah belah Su Fang, Tiba-tiba terjadi perubahan. Gas ungu misterius, yang membawa aura dewa yang mengendalikan Suan Bao, Melonjak ke langit dari Flaming Cloud Flying Karyage. Wuss! Di bawah pengaruh aura dewa ini, Suan Bao yang dapat mengubah ruang dan mempercepat waktu mulai bergetar tak terkendali. Aura yang dikeluarkannya menjadi kacau. Pada saat ini, Su Fang terbang keluar dari Flaming Cloud Flying Karyage dan menyerap kereta terbang itu ke dalam tubuhnya. Tubuh surgawi Suanyang miliknya menyatu dengan tubuh fisiknya. Dia menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar dan langsung berubah menjadi api ajaib. Ci! Api menyala. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa aura ketuhanan Suan Bao melemah dan menjadi kacau, Dia keluar dari jangkauan aura ketuhanan. Setelah bergegas keluar dari belenggu Suan Bao, Su Fang tidak berhenti sama sekali. Dengan kilatan api, Dia menghilang ke dalam kekacauan. Ling Xing Chen kaget dan heran. Matanya berkilat karena terkejut dan tidak percaya. Zhu Xin mendengus dan berkata, Semut ini memang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan Suan Bao. Dia bahkan menguasai teknik pelarian cahaya terbakar yang telah lama hilang. Pantas saja kamu, Ling Xing Chen, Menderita kerugian yang begitu besar dalam hidupnya. Tangan. Setelah itu, Dia tanpa tergesa-gesa menyingkirkan bendera harta karun hitam, Dan kemudian dia mendesak bantal meditasi untuk perlahan-lahan mengejar ke arah di mana Su Fang melarikan diri. Sajada itu tampak melayang perlahan, Namun nyatanya melayang di angkasa. Dalam sekejap, Ia melewati kehampaan yang tak ada habisnya. 2670 Lemah, Aku bisa menekanmu hanya dengan satu pikiran. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku. Di kasur, Mata kerunenek Al Gojo bersinar dengan cahaya menyeramkan saat sebuah pikiran muncul dari dahinya. Dalam sekejap, Pikiran itu mengabaikan batasan ruang dan waktu dan muncul di atas Su Fang dalam sekejap. Kil 11 Seolah-olah kehendak Dao Surgawi telah turun dan akan menekan Su Fang. Tiga sekte misterius tertinggi telah bertindak terlalu jauh. Di bawah tekanan kemauan, Teknik pelarian cahaya terbakar Su Fang segera diinterupsi dan dia kembali ke keadaan normalnya. Menghadapi tekanan keinginan yang menakutkan, Su Fang segera menggabungkan hati Dao-nya dengan keinginan enam orang suci Dao ekstrim dan melepaskannya. Kedua keinginan tak berbentuk itu saling bertabrakan. Nenek Al Gojo mengendalikan kehendak Dao Surgawi. Belum lagi seorang kultifator Dao Zen Rilem, bahkan Dao Master biasa pun akan menghancurkan hati Dao-nya dan keinginannya runtuh. Namun, keinginan enam orang suci Dao ekstrim juga sangat kuat. Setelah berbenturan dengan keinginan Nenek Al Gojo, itu hancur. Su Fang terpengaruh dan merasa Dao Heart-nya seolah dipukul oleh palu yang berat. Dia terhuyung. Untungnya, Su Fang telah menggunakan buah kehidupan dan kematian reinkarnasi untuk menyempurnakan hati Dao-nya selama seribu tahun terakhir. Dengan demikian, Dao Heart-nya menjadi lebih kuat. Ditambah dengan keinginan enam orang suci Dao ekstrim, Su Fang hanya merasa sedikit tidak nyaman. Tubuhnya bersinar dan Flamestorm Treasure Boots di kakinya langsung diaktifkan. Tubuhnya melesat keluar dan dia menggunakan teknik Burning Light Escape lagi untuk melarikan diri ke kedalaman kekacauan. Bagaimana seorang kultifator Dao Zen Rilem memiliki kemauan yang begitu kuat? Nenek Al Gojo mengangkat alis putihnya dan wajahnya menjadi pucat. Banyak ahli yang kuat telah kehilangan keinginan untuk melawan ketika mereka ditekan oleh keinginan Dao surgawinya. Sekarang dia telah kalah dari seorang kultifator Dao Zen Rilem di depan murid sektenya, Nenek Al Gojo jelas merasa malu. Semut ini memenuhi syarat bagi saya untuk melakukan upaya padanya. Nenek Al Gojo mendengus dingin. Kasur di bawahnya menyala lagi dan menghilang dari kekacauan. Ketika dia muncul kembali, dia berada kurang dari 10.000 mil jauhnya dari Su Fang. Sangkar persegi, penindasan. Nenek Al Gojo mengeluarkan pemikiran lain. Sangkar tak berbentuk segera muncul di sekitar Su Fang dan dengan cepat menyusut, mencoba membelenggu Su Fang di dalam. Jadi bagaimana jika dia adalah ahli tak tertandingi dari tiga sekte mendalam tertinggi? Jangan pernah berpikir untuk menekan Su Fang ku hanya dengan pikiran. Su Fang tidak ragu-ragu untuk memadukan kehendak spiritualnya dengan pikiran di dalam enam tubuh surgawi suci dao ekstrim. Serangkaian kilat menyambar dari sela alisnya dan berubah menjadi ratusan pikiran. Petir meledak dan menghancurkan kurungan luar angkasa di sekelilingnya, menghancurkan pikiran heartbreaker. Di sisi lain, Su Fang memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari belenggu. Sekali lagi, dia menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar untuk melarikan diri dari jangkauan kendali Nenek Algojo. Wajah Nenek Algojo yang seperti kulit kayu menjadi pucat ketika idenya terungkap. Matanya berkilat marah saat dia berkata, Jika aku membiarkanmu pergi lagi, bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku? Kursi ini ingin melihat trik apa lagi yang Anda punya? Ci! Nenek Algojo Nenek menggunakan kasurnya untuk mengejar Su Fang. Kali ini, dia melepaskan lebih dari sepuluh pemikiran sekaligus. Pikiran itu tidak hanya berisi kehendak tertingginya, tetapi juga berisi sajak grendaois ruang dan waktu. Kekuatan yang dilepaskan menyebabkan aliran waktu di sekitar Su Fang melambat dan ruang terdistorsi. Tidak peduli seberapa cepat teknik burning light escape, teknik ini tidak dapat digunakan secara efektif dan hanya dapat melayang di tempat. Pada saat yang sama, Kemawan dan sajak daois menyerang istana dao dan hati dao Su Fang. Setelah membiarkan Su Fang melarikan diri berturut-turut, Nenek Algojo benar-benar marah. Dia ingin menekan Su Fang apapun resikonya. Enam orang suci dao ekstrim memiliki banyak pemikiran. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan tekad. Ratusan pikiran disatukan oleh roh dan kemauan primordialnya dan tersapu dari enam tubuh surgawi dao sein ekstrim. Gemuruh. Tabrakan kekuatan dharma dan energi menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi di ruang hampa yang kacau, menyebabkan ruang hampa dalam beberapa juta mil bergetar. Meskipun pertarungan kemauan dan sajak daois hening, itu bahkan lebih mengejutkan. Itu setara dengan pertarungan antara enam orang suci dao ekstrim dan nenek Algojo. Meskipun Su Fang hanya terkena dampaknya, tubuh fisiknya dan tubuh surgawi suan yang terluka parah. Bahkan istana dao dan hati dao miliknya terpengaruh, menyebabkan munculnya retakan. Namun, Su Fang akhirnya berhasil menembus belenggu itu sekali lagi. Dia menelan lebih dari sepuluh ramuan kuno sekaligus dan mengaktifkan teknik pelarian cahaya terbakar dengan sekuat tenaga, menghilang ke dalam kehampaan yang kacau. Dalam sekejap, Su Fang terbang melintasi ruang hampa beberapa juta mil. Aku tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat aku akan ditekan oleh para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Su Fang merasa cemas. Tiba-tiba gelombang. Dalam kehampaan yang kacau di depan, sebuah titik hitam tiba-tiba muncul. Ia mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan berubah menjadi lubang hitam besar. Aura brutal dan kekerasan muncul dari kedalaman lubang hitam, menyebabkan Su Fang gemetar ketakutan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kitab suci pengungkapan rahasia surgawi berkedip-kedip dengan gila-gilaan, menunjukkan bahwa bahaya fatal akan segera muncul dari lubang hitam. Pada saat yang sama. Kaus kaki katel dengan kemampuan melarikan diri membawa Nenek Zuzin dan Ling Xingchen keluar dari belakang lagi. Kali ini, jarak di antara mereka semakin dekat. Mereka hanya berjarak seribu mil dari Su Fang. Pasti ada monster yang sangat kuat bersembunyi di lubang hitam. Dia pasti sudah disiagakan oleh pertempuran tadi. Meski berbahaya, itu juga harapanku untuk melarikan diri. Su Fang mengambil keputusan dan berlari menuju lubang hitam. Semut, biarpun kamu lari ke ujung kehampaan yang kacau, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Nenek Zuzin memandangi sosok Su Fang dengan mata penuh kebencian. Auranya tampak sedikit lemah dan wajahnya tampak lebih tua. Jelas sekali bahwa dia berada pada posisi yang kurang memuntungkan dalam pertarungan pikiran tadi. Ling Xingchen duduk di tepi kaus kaki katel dengan kaki bersilang. Dia tidak berani menatap Nenek Zuzin karena dia takut dia akan salah paham. Nenek Zuzin dikenal karena pikirannya yang sempit di tiga sekte misterius tertinggi. Ling Xingchen akan mendapat masalah jika dia dibuat marah olehnya setelah kehilangan begitu banyak muka kali ini. Mengaum. Raungan datang dari lubang hitam dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Kemudian, monster katak yang ganas dan menakutkan merangkak keluar dari lubang hitam. Monster katak itu panjangnya seribu mil dan tubuhnya dipenuhi bintil-bintil mengerikan seukuran bukit kecil. Matanya ganas dan tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang melampaui Daolort. Kodok beracun penelan langit. Mata Nenek Zuzin berubah dan dia ragu-ragu. Katak beracun penelan langit adalah monster kuat yang hidup dalam kehampaan yang kacau. Ia memiliki bakat melahap kekosongan dan racun. Dalam hal kekuatan, itu berada pada level yang sama dengan Nenek Zuzin. Namun, katak beracun penelan langit memiliki keunggulan unik dalam kehampaan yang kacau. Bahkan Nenek Zuzin pun harus mewaspadainya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Ling Xingchen khawatir tentang enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Penatua Zuzin, jika Sufang dimakan oleh katak beracun penelan langit, kita tidak akan bisa mendapatkan kemampuan tertingginya dalam melahap penyediaan. Diam, apa menurutmu aku bahkan tidak bisa menangkap seekor semut pun. Nenek Zuzin terbakar amarah dan dia segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh Ling Xingchen bergetar dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Kaus kaki katail di bawahnya terbang ke langit lagi dan muncul di belakang Sufang. Ketika monster katak melihat bahwa mereka mengabaikan keberadaannya, ia langsung marah. Ia mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke arah mereka. Saat ini, Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menyembunyikan auranya. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berdiri tanpa jejak. Ledakan. Monster katak itu menerkam ke arah Heartbreaker seperti gunung besar, menimpanya. Nenek Zuzin harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi monster katak itu. Bagaimana mungkin dia masih peduli pada Sufang? Sepuluh ribu mil jauhnya, tubuh Sufang berkelebat dan muncul dari kehampaan. Helayan rambut putih langsung muncul di pelipisnya. Namun, kehilangan sedikit umur ini sangat berharga. Dia akhirnya menyingkirkan para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Kamu bisa bertarung perlahan dengan monster katak itu. Aku tidak akan menemanimu. Tiga sekte misterius tertinggi. Huff. Suatu hari nanti, saya, Sufang, pasti akan membayar hutang ini sepuluh kali lipat. Sufang mengeksekusi Blazing Light Flight dan pergi dengan cepat. Setelah terbang selama lebih dari sepuluh hari berturut-turut, bahkan Sufang tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia meminta Daolord Klansuan untuk keluar dan membawanya ke Istana Dao. Setelah itu, Daolord Klansuan mengendarai pedang terbangnya dan terbang melewati kekacauan dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kereta terbang flamplut. Dia tidak memiliki arah atau target apapun. Daolord Klansuan terbang selama lebih dari 500 tahun berturut-turut dan akhirnya menemukan area terapung di tengah kekacauan. Baru pada saat itulah Sufang memastikan bahwa dia benar-benar lolos dari kejaran para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi, dan dia memerintahkan Daolord Klansuan untuk berhenti. Setelah itu, Sufang membentuk formasi di area terapung. Dia melahapil obat dan esensi kehidupan para ahli untuk pulih sementara dia menarik dispomosisian mendalam untuk menentukan lokasinya saat ini. Sufang melihat beberapa titik cahaya samar di dalam formasi luas di dalam dispomosisian mendalam. Itu mewakili keberadaan dunia mistik, dan letaknya tidak jauh dari sini. Itu akan mudah selama aku bisa menemukan dunia mistik. Sufang menghela napas lega. Dia merasa seperti daun yang mengambang di lautan di tengah kekacauan yang tak terbatas, dan dia bisa tertelan kapan saja. Hanya dengan memasuki dunia mistik tempat tinggal manusia barulah dia menjadi paling aman. Sufang duduk bersila dan berkultivasi selama tiga ribu tahun penuh sebelum dia pulih ke kondisi puncaknya. Itu terutama karena istana daun dan hati daun miliknya telah rusak, dan ini terkait dengan fondasi kultivasinya. Jadi, pemulihannya menjadi sangat lambat. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke dunia mistik tempat tinggal manusia. Tepat ketika Sufang berniat meninggalkan area terapung, tanpa diduga, dua leora kehidupan yang hanya berada di alam kebenaran daun yang lebih rendah tiba-tiba muncul dari kekacauan dan tiba di area terapung tempat Sufang bersembunyi. Kekacauannya tidak terbatas, dan itu terlalu kebetulan untuk bisa bertemu dengan dua kultivator daun trutrilem dalam kekacauan tanpa batas. Kebetulan saya perlu mencari tahu di mana saya berada saat ini. Saya akan menanyakan keduanya nanti. Sufang berpikir dalam hatinya, tapi dia tidak langsung menunjukkan dirinya. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengenakan pakaian yang sangat biasa, dan usia mereka hampir sama dengan Sufang.